Tidak ada dasar bagi kemampuan Skywater untuk menangkis kekuatan tersebut. Arus bawah sangat sulit dideteksi, belum lagi adanya ilusi di Skywater. Entah itu panca indera atau indera, itu bisa sangat membingungkan lawan. Ditambah dengan lonjakan air langit, tidak hanya dapat membelokkan gaya, tetapi juga dapat membuat Heavy Earth Colossus merasa tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Karena itu, Air Langit Klan Fu adalah lawan terbaik Air Langit Klan Fu dalam pertempuran. Hal ini berbeda dengan pemahaman umum. Kepercayaan umum adalah bahwa Klan Dewa Langit Mulyu tidak se-efektif Air Langit Klan Fu ketika bertarung melawan Klan Gao. Sejak kompetisi rahasia dengan Sukuroh, Raja Surgawi dari Klan Hachiko tahu bahwa hari seperti itu akan tiba. Oleh karena itu, mereka sesekali berdebat satu sama lain. Klan Gao dan Klan Fu lebih sering berdebat. Tentu saja, sebagian besar sesi perdebatan diprakarsai oleh Klan Gao. Gao Yi yang selama ini dikendalikan oleh Skywater justru merasa rileks saat menghadapi serangan para Dewa Iblis. Jadi ini pertarungan biasa. Heavy Earth Colossus sangat lincah. Ia memberikan kekuatan pada persendiannya dan dengan cepat menghindari tarikan untayan darah. Ia bahkan menemukan helai darah yang paling penting dan dengan cepat meraihnya dengan kedua tangan. Ia kemudian mengerahkan kekuatan. Bang! Tubuh Dewa Iblis bergetar. Ia sebenarnya ditarik oleh helai darahnya sendiri. Itu dikendalikan oleh Heavy Earth Colossus. Tubuh Dewa Iblis segera ditarik ke depan Heavy Earth Colossus. Ninglong sangat jelas tentang kekuatan Genesis Heavy Earth. Begitu ia dekat dengan raksasa itu, akan sangat sulit untuk melarikan diri di bawah tarikan yang kuat. Lebih penting lagi, Genesis Heavy Earth memiliki kemampuan menekan yang sangat kuat. Jika itu ditekan, bahkan dalam bentuk Dewa Iblis, dia tidak akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu, para Dewa Iblis mengangkat kakinya dan segera mengangkatnya ke posisi yang sama dengan perut Heavy Earth Colossus. Lalu, dia menginjaknya dengan keras. Ledakan. Kakinya menginjak perut Heavy Earth Colossus dengan keras, mencoba yang terbaik untuk mencegah dirinya ditarik oleh Heavy Earth Colossus. Meski begitu, kaki Great Demon God sudah menempel di Heavy Earth Colossus. Gaya gravitasi pada titik kontak segera meningkat. Pada saat yang sama, Heavy Earth of Creation meletus dari perut Great Demon God, langsung menutupi kaki Great Demon God dan bahkan pergelangan kakinya. Faktanya, di mata klan Hachiko, setiap orang yang melihat pemandangan ini sangat bingung. Mereka mengira Dewa Iblis jelas telah melakukan kesalahan besar. Saat menghadapi Heavy Earth Colossus, cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan segera memotong pembuluh darahnya dan mundur. Bagaimana seseorang bisa membiarkan Heavy Earth Colossus menarik tubuhnya dengan paksa? Terlebih lagi, kaki seseorang terikat oleh kekuatan Heavy Earth Colossus. Dalam situasi saat ini, satu-satunya cara bagi Dewa Iblis untuk melarikan diri adalah dengan memotong kakinya. Namun, akankah tokoh dikdaya tahap Raja Surgawi dari klan teratas Rasroh itu bodoh? Di mata klan Hachiko, klan teratas dari Rasroh semuanya sangat misterius, dan hampir tidak ada informasi tentang mereka. Namun, di mata klan teratas dari Rasroh, atribut klan Hachiko sudah diketahui. Bahkan jika mereka belum pernah bertarung dengan Raja Surgawi sebelumnya, mereka dapat menyimpulkan dari kekuatan Raja Surgawi. Tentu saja, Ninglong tahu kakinya akan terjebak. Dia juga tahu bahwa dia bukan tandingan Colossus dalam hal menarik kereta. Namun, dia tetap melakukannya karena ada keuntungan yang bisa didapat. Pertarungan itu hanyalah pertukaran. Selama dia bisa mendapatkan keuntungan lebih besar, Ninglong tidak peduli jika dia terluka. Di saat yang sama, kaki Dewa Iblis menginjak Heavy Earth Colossus dengan keras. Karena sosok mereka berdua sudah diperbaiki, dan Dewa Iblis terus-menerus melepaskan pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya, pembuluh darah itu dengan cepat menyelimuti mereka berdua. Sama seperti pola unik di mata klan Ning, keheningan panjang yang besar menyelimuti dua tubuh yang sebanding dengan bintang. Setiap pembuluh darah melekat erat pada tubuh Heavy Earth Colossus. Terlebih lagi, lapis demi lapis, mereka dengan cepat menyelimuti Heavy Earth Colossus hingga seluruhnya tertutup oleh pembuluh darah. Melihat pemandangan ini, tatapan orang-orang klan Hachiko langsung berubah dari ragu menjadi serius. Tidak peduli apapun yang terjadi, ditutupi oleh kekuatan kematian jelas bukan hal yang baik. Orang-orang dari tim yang sama segera bergegas membantu. Orang-orang dari klan Li adalah orang pertama yang bergerak. Angin surgawi yang tak bernyawa melesat dengan hebat di alam semesta yang luas, membentuk bila angin besar yang tak terhitung jumlahnya yang langsung menuju kegumpalan darah di antara kedua tubuh tersebut. Mereka ingin menggunakan bila angin untuk membelahnya. Namun, orang-orang lain dari klan Ning yang hadir tidak bisa dianggap enteng. Mereka segera menggunakan teknik roh untuk menahan bila angin, menghentikannya di tengah jalan. Gemuruh. Suara gemuruh dari dunia luar sampai ke telinga Gauhi. Pada saat ini, dia mengerutkan kening dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan Heavy Earth Colossus untuk melawan pengekangan di sekitarnya. Dia harus mengakui bahwa pengekangan ini sangat kuat. Setelah menyelimuti Heavy Earth Colossus, Long Silence of Peace mengeluarkan kemampuan terkuatnya. Pola berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya tercetak erat di tubuh Heavy Earth Colossus. Kekuatan kematian yang mengerikan dengan paksa menembus Heavy Earth Colossus, merampas kendali Gauhi atas hal itu. Segera, permukaan genesis Heavy Earth Colossus ditembus oleh kekuatan kematian. Bahkan Gauhi tidak bisa mengendalikannya lagi. Yang lebih buruknya adalah meskipun Dewa Iblis tidak bisa mengendalikan genesis Heavy Earth Colossus sama sekali, genesis Heavy Earth Colossus tetaplah genesis Heavy Earth Colossus. Kekerasannya tidak berubah. Dengan kata lain, Heavy Earth Colossus telah membelenggu dirinya sendiri dengan belenggu yang berat. Permukaan Heavy Earth Colossus telah menjadi kekuatan untuk mengikat dan menekannya. Kalau saja permukaannya lepas kendali, Heavy Earth Colossus masih bisa menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan permukaan secara paksa. Lagi pula, atribut lain tidak dapat menghancurkan area luas dari genesis Heavy Earth Colossus, tetapi genesis Heavy Earth Colossus bisa. Namun, karena pengekangan ketat dari keheningan panjang, raksasa bumi yang berat tidak dapat melakukan hal ini. Heavy Earth Colossus tidak bisa melepaskan bilah tajam ke permukaan untuk menembus keheningan panjang kedamaian. Kedua belah pihak sempat menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Saya terlalu ceroboh. Gauhi mengerutkan kening. Dia tidak menyangka lawannya begitu kuat. Ini sama sekali bukan seni roh biasa. Terutama ketika pancaran darah dari Heavy Earth Colossus dengan cepat berkumpul menjadi sebuah formasi, kekuatan kematian dan kekuatan murni membatasi dia untuk melepaskan diri. Apakah ini kemampuan unik dari klan teratas ini? Namun meski menghadapi kesulitan seperti itu, Gauhi tidak memiliki niat sedikitpun untuk menyerah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berkultivasi ke tingkat puncak seperti itu. Dengan genesis Heavy Earth Colossus, dia secara alami harus mengandalkan batas kemampuannya sendiri dan menggunakan kekuatan terkuatnya untuk keluar dari situasi ini. Oleh karena itu, Heavy Earth Colossus menyerang dengan ganas. Heavy Earth Colossus yang terbungkus dalam Long Silens tidak sepenuhnya tidak bisa bergerak. Bahkan pembatasan pada permukaan Long Silens dan Heavy Earth Colossus tidak dapat menekan Heavy Earth Colossus sama sekali. Tangan Heavy Earth Colossus tiba-tiba meraih pergelangan kaki yang menginjak perut para Dewa Iblis, sehingga mengendalikan tubuh para Dewa Iblis. Heavy Earth Colossus, yang tidak bisa bergerak bebas di bawah batasan, memilih untuk segera membalikkan tubuhnya dan secara paksa memutar Dewa Iblis di alam semesta yang luas. Kekuatan tangan Heavy Earth Colossus sangat menakutkan. Seolah-olah ia ingin mematahkan pergelangan kaki para Dewa Iblis dengan paksa. Dan dalam putaran ekstrim, karena tubuh bergerak tak terkendali, kekuatan kematian di dalam Dewa Iblis mulai menjadi tidak stabil. Dengan demikian, kekuatan yang mengendalikan keheningan panjang perdamaian juga menjadi tidak stabil. Namun, Dewa Iblis masih secara paksa mengendalikan Long Silens untuk menekan Heavy Earth Colossus. Pertama, untuk membatasi pergerakan Heavy Earth Colossus dan mencegahnya menyebabkan kerugian pada anggota lain dari klan yang sama. Kedua, ia ingin bersaing dengan Heavy Earth Colossus untuk melihat siapa yang akan menghabiskan kekuatan Dewa Iblis terlebih dahulu. Siapapun yang menghabiskan kekuatannya terlebih dahulu kemungkinan besar akan mati. Namun, Gao Yi tidak berniat bersaing dengan pihak lain dalam hal konsumsi energi. Dia terus mempercepat putarannya, dan dalam prosesnya, darah dan ki di tubuh Dewa Iblis terus menjadi tidak stabil. Namun, dia masih mampu mempertahankan kendali secara paksa dan tidak memberikan kesempatan kepada Heavy Earth Colossus untuk membebaskan diri. Namun, saat rotasi Heavy Earth Colossus hendak mencapai kecepatan puncaknya, Heavy Earth Colossus tiba-tiba berhenti dengan kekuatan penuh tanpa peringatan apapun. Bang! Karena tiba-tiba berhenti berputar dengan kecepatan ekstrim, kelembaman yang sangat hebat segera menyebabkan tarikan besar pada berkas darah yang menyelimuti keduanya, dan retakan parah segera muncul di permukaannya. Terlebih lagi, karena penghentian mendadak, darah dan ki di tubuh Dewa Iblis segera menimbulkan dampak yang sangat besar. Dampaknya bahkan lebih besar pada pergelangan kaki para Dewa Iblis. Di bawah perlawanan dari tangan Heavy Earth Colossus dan kelembaman besar dari tubuh Dewa Iblis, mereka benar-benar hancur seketika. Ledakan! Kaki Dewa Iblis sebenarnya dipatahkan dan dirobek secara paksa. Dewa Iblis bukanlah Heavy Earth Colossus. Sama seperti tubuh Ninglong, mereka jelas bisa merasakan sakitnya. Rasa sakit yang hebat pada kedua kaki yang patah, ditambah dengan perlawanan keras dari darah dan ki di dalam tubuh, segera menyebabkan Dewa Iblis benar-benar kehilangan kendali atas pancaran darah. Tanpa dukungan energi yang terus-menerus, ditambah dengan tarikan inersia, berkas darah yang sudah terkoyak parah segera terbebas oleh Heavy Earth Colossus. Ledakan! Ledakan! Mengaum! Saat ia melepaskan diri, Heavy Earth Colossus mengeluarkan raungan marah yang mengguncang alam semesta yang luas. 4052 Raungan itu menyebar jauh dan luas di medan perang alam semesta luas. Setiap orang yang mendengarnya gemetar, bahkan banyak orang yang melihat ke arahnya. Raungan yang begitu mengesankan membuat semua orang dari klan Hachiko sangat bersemangat, tapi itu juga membuat semua orang dari spirit Rache merasa gugup. Ketika para pemimpin dari lima klan lainnya melihat ini, mereka tahu bahwa Ning Long telah kehilangan kesempatan terakhirnya untuk mengalahkan anggota klan Gao ini. Dalam pertempuran berikutnya, orang-orang klan Gao akan menghancurkan Ning Long secara sepihak. Memang itulah yang terjadi. Entah itu karena kaki Dewa Iblis yang patah, darah dan ki di tubuhnya bergejolak dengan hebat, menyeberburuk kondisi tubuhnya yang sudah terluka parah, atau serangan balik yang intens dari keheningan panjang terhadap Dewa Iblis, semuanya telah melukainya dengan parah. Tubuh raksasa Dewa Iblis terlempar ke belakang, dan terlempar jauh. Selama proses ini, kaki Dewa Iblis dengan cepat pulih ke keadaan semula. Pada saat yang sama, Ning Long mencoba yang terbaik untuk menstabilkan darah dan ki Dewa Iblis. Namun, memulihkan kakinya mudah, tetapi sulit menstabilkannya. Terlebih lagi, Gao Yi tidak akan memberi Ning Long kesempatan seperti itu. Gao Yi tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan bagus untuk mengambil nyawanya saat dia sedang terpuruk. Setelah mengaum, Colossus of Heavy Earth segera menyerang Dewa Iblis. Saat terbang ke depan, Colossus of Heavy Earth telah mengupas creation Heavy Earth yang telah terkorosi oleh kekuatan kematian dan kembali ke keadaan semula. Meskipun Dewa Iblis terbang mundur dengan sekuat tenaga untuk meningkatkan jarak di antara mereka, Dewa Iblis yang terluka parah sudah lebih lambat dari Colossus of Heavy Earth. Colossus of Heavy Earth dengan cepat menutup jarak di antara mereka dan menyusul para Dewa Iblis, yang baru saja memulihkan kakinya. Lalu, dia mengayunkan tangan kanannya. Saat ia mengayunkan lengan kanannya, tubuh Colossus of Heavy Earth tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Gaya gravitasi yang kuat menyelimuti Dewa Iblis dan memperlambatnya. Pembulu darah di lengan kanannya menyala saat ia mengayunkan lengan kanannya yang tebal dengan kekuatan penuh. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan bintang. Para Dewa Iblis segera mengangkat tangannya untuk memblokir. Dia mengangkat tangannya dan menyilangkannya di depannya. Di saat yang sama, penghalang berwarna merah darah dengan cepat terbentuk di depan lengannya, memblokir serangan seperti perisai penghalang. Namun, ledakan. Heavy Earth Colossus menghancurkan penghalang itu dengan satu pukulan, dan penghalang berwarna darah itu hancur di tempat. Kekuatan pukulannya tidak berkurang sama sekali. Pukulan itu mendarat dengan keras di lengan Dewa Iblis, mematahkan lengan kanannya di tempat. Separuh lengannya terlempar bersama telapak tangannya. Tinjunya terus menghantam lengan kiri Dewa Iblis, menghantam wajah Dewa Iblis dengan lengan kirinya yang rata. Tubuh Dewa Iblis terlempar, darah dan energi kematian bercecaran dari wajah dan lengan kirinya. Kekuatan pukulan ini sekali lagi mengguncang tubuh semua rasroh yang melihat pemandangan ini. Pukulan ini cukup untuk menurunkan kekuatan tempur Ninglong. Orang-orang dari klan Ninglang sung panik, dan semangat juang para kultifator panggung Raja Surgawi lainnya Anjok. Tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Ninglong adalah yang terkuat di antara mereka, namun dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan klan Gao. Hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Setelah Ninglong dikalahkan, kultifator klan Gao yang kuat ini akan kembali ke medan perang dan memberikan pukulan besar pada seluruh klan Ning. Faktanya, selain pertarungan antara Ninglong dan Gao Yi, anggota klan Ning lainnya dan tim yang dipimpin oleh Gao Yi berimbang. Tidak ada keuntungan jelas yang bisa didapat. Bagaimanapun, tim ini tidak semuanya berasal dari klan Gao. Ada orang-orang dari klan lain, dan tidak semuanya sesulit yang dihadapi Heavy Earth Colossus. Bahkan emas penghancur surga tidak dapat membentuk tubuh sebesar raksasa bumi berat. Bahkan tanpa silent tranquility, kekuatan kematian saja sudah cukup untuk menyelimutinya dan mempengaruhi indranya, mencegahnya menggunakan kemampuan pertarungan jarak dekat. Namun, para penggara panggung Raja Surgawi dari klan Gao memang sangat sulit untuk dihadapi. Tentu saja, alasan utama Ninglong berakhir seperti ini adalah karena kecerobohan awalnya. Jika Ninglong secara akurat menilai kekuatan dan ketangguhan Heavy Earth Colossus sejak awal, dia tidak akan memilih untuk melawannya secara langsung. Sama seperti pertempuran lainnya dengan klan Gao, setelah menyaksikan kekalahan Ninglong dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang memilih untuk melawan Heavy Earth Colossus secara langsung. Meski sedikit pasif, setidaknya tidak akan ada masalah. Terlebih lagi, kekuatan terkuat sangat kuat dalam pertarungan satu lawan satu, tapi tidak akan memberikan banyak keuntungan dalam pertarungan kelompok. Ini karena kekuatan berbeda dari atribut lainnya. Misalnya saja suhu dingin yang ekstrim. Atribut ini tidak bisa ditumpuk, tapi kekuatan bisa. Kekuatan satu orang tidak bisa bersaing dengan klan Gao, namun kekuatan dua atau tiga orang sudah cukup untuk bersaing dengan klan Gao. Para pemimpin klan teratas lainnya terlihat sangat serius setelah melihat situasi Ninglong. Setelah Ninglong dikalahkan, tim klan Ning akan berada dalam bahaya. Dan begitu tim klan Ning dikalahkan, tim klan lain juga akan menderita. Oleh karena itu, apakah itu demi membantu satu sama lain atau untuk kepentingan mereka sendiri, mereka tidak bisa membiarkan Ninglong jatuh begitu saja. Dalam pertempuran lainnya, Lu Cuchen segera berteriak kepada seseorang tidak jauh darinya, Lu Gen, pergi dan bantu Ninglong. Klan Lu dan klan Ning selalu berhubungan baik. Lu Gen juga memahami situasi di medan perang. Dia segera menganggup dan bergegas menuju Ninglong dengan kecepatan penuh. Kekuatan Lu Gen sangat kuat. Meskipun dia tidak sekuat Lu Cuchen, dia jelas tidak lebih lemah dari Ninglong. Terlebih lagi, pada level yang sama, kecepatan Lu Gen lebih cepat dari Ninglong. Untuk membantu Ninglong secepat mungkin, dia segera melepaskan kekuatan kematian saat terbang. Seluruh tubuhnya menjadi sangat mempesona saat dia bergegas menuju Dewa Iblis dan Raksasa Bumi berat seperti setitik cahaya. Benar saja, adegan ini langsung diperhatikan oleh Gao Yi. Heavy Earth Colossus segera menoleh ke kiri dan melihat kekejauhan. Setitik cahaya yang tampak kecil dan menyelaukan mengalir ke arahnya dengan kecepatan ekstrim. Kecepatan ini saja sudah cukup membuat Gao Yi waspada. Yang lainnya, jelas sekali bahwa orang ini bukan dari klan asal Gao Yi. Namun, merupakan hal yang baik bahwa dia bisa berbagi beban dalam pertempuran lainnya. Meskipun situasi pertempurannya berbeda, semua orang berada di medan perang yang sama. Yang kuat melakukan lebih banyak pekerjaan, jadi Gao Yi tidak keberatan melawan beberapa orang lagi. Namun, dia harus melenyapkan Dewa Iblis di depannya terlebih dahulu. Dia tidak bisa memberikan kesempatan kepada Dewa Iblis ini untuk bernafas. Kemampuan penyembuhan diri astral sangat kuat. Jika dia tidak bisa melenyapkan mereka sepenuhnya, para Dewa Iblis akan segera kembali ke medan perang. Oleh karena itu, Heavy Earth Colossus menyerang para Dewa Iblis dengan lebih ganas. Namun, Dewa Iblis juga menyadari setitik cahaya merah darah mengalir ke arahnya dengan kecepatan ekstrim. Dia sangat bersemangat dan tahu bahwa dia tidak dapat dikalahkan. Selama dia bisa selamat dari krisis terakhir ini, dia akan bisa hidup kembali. Karena itu, di saat-saat terakhir, para Dewa Iblis tidak memiliki pemikiran untuk melawan sama sekali. Semua tindakan dan mantra-nya digunakan untuk membela diri. Menyerang akan menciptakan celah, tapi jika menyangkut pertahanan murni, hal itu bisa mengurangi celah. Dan di bawah pertahanan buta ini, meskipun Dewa Iblis terluka lagi, dia tidak menjadi cacat pada akhirnya. Ketika titik cahaya merah darah tiba, luka para Dewa Iblis masih dalam jangkauan pemulihan. Titik cahaya berwarna merah darah itu memang tidak besar. Bahkan jika menyangkut jarak bintang dari Dewa Iblis dan raksasa bumi berat, ukurannya hanya setara dengan salah satu bintang yang mengelilingi cincin itu. Terlebih lagi, ukurannya tidak terlalu besar. Namun meski begitu, meski titik cahaya merah darah ini tidak besar, Gau Yi merasakan aura yang sangat berbahaya. Dan tingkat bahaya ini jauh lebih besar daripada mantra apapun yang dilepaskan oleh Dewa Iblis, termasuk Silent Tranquility. Rasa bahaya yang fatal membuat Gau Yi langsung waspada. Perasaan bahaya ini membuatnya dengan tegas memilih untuk menyerah dalam mengejar Dewa Iblis. Sebaliknya, dia segera berbalik menghadap titik cahaya merah darah ini. Heavy Earth Colossus segera mengayunkan tangan kanannya dan menghantamkannya langsung ke titik cahaya. Ukuran titik cahaya berwarna merah darah ini bahkan tidak sebesar kepalan tangan Heavy Earth Colossus. Itu hanya setara dengan sepertiga ukuran kepalan tangan. Dan menghadapi tinju kanan yang berayun cepat, titik cahaya merah darah tidak mengelak. Sebaliknya, ia melanjutkan ke arah aslinya dan bergegas menuju tangan kanan. Konfrontasi Langsung Mata Gau Yi menjadi dingin, dan niat membunuh di hatinya semakin kuat. Dalam hal konfrontasi langsung, keluarga Gau tidak pernah takut pada siapapun. Gau Yi segera meningkatkan kekuatan tangan kanannya hingga batasnya. Bahkan permukaan tangan kanannya pun berubah. Tinjunya berubah menjadi teknik rahasia pertahanan yang sepertinya mengandung penindasan. Gau Yi bersiap untuk tidak membuat musuh terbang setelah memukulnya dengan tinjunya. Sebaliknya, dia berencana menggunakan kekuatan penindasan untuk menjebaknya. Selama dia bisa menahan musuh di tangannya, dia yakin dia bisa menekan musuh sampai mati. Mereka semakin dekat dan dekat. Tinju dan titik cahaya semakin dekat. Jarak sebuah bintang seakan tertutup dalam sekejap mata. Itu tadi di sini. Gemuruh. Keduanya saling berhadapan secara langsung. Tak satu pun dari mereka menghindar, dan sebuah ledakan mengguncang seluruh alam semesta. Dan dalam ledakan tersebut, tinju kanan Heavy Earth Colossus benar-benar meledak di tempat. 4053. Benar, itu meledak. Keduanya bertabrakan, dan tangan kanan Heavy Earth Colossus benar-benar meledak. Itu bukan hanya tinju kanan, itu meledak sampai ke pergelangan tangan, memaksa seluruh Heavy Earth Colossus berhenti. Seluruh Heavy Earth Colossus bergetar hebat akibat tabrakan tersebut, dan bahkan permukaan bagian lain dari raksasa tersebut mulai terkelupas. Gemuruh. Semua orang dari delapan klan kuno melebarkan mata mereka dan menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Apa ini tadi? Menghancurkan Heavy Earth Colossus dengan satu titik. Di klan Hachiko, selain Dewa Pencipta Bumi Berat, hanya klan liemas penghancur surga dan petir biru empat saluran yang memiliki kemampuan ini. Logam sejati penghancur surga mengandalkan kekuatan ekstrim, dan bahkan Dewa Pencipta Bumi Berat tidak dapat menandinginya dalam hal kekerasan. 4 Channel Blue Lightning mengandalkan kekuatan pemotongan dan ledakannya yang kuat. Namun, Sukuroh tidak memiliki logam sejati yang menghancurkan surga atau petir biru empat saluran. Kekuatan kematian adalah sebuah energi, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan logam sejati penghancur surga atau petir biru empat saluran. Mungkinkah, titik cahaya merah ini memiliki kemampuan kompresi yang sangat kuat yang dapat mengurangi kekuatan kematian hingga jumlah yang sangat kecil, memungkinkannya meledak dengan kekuatan yang menakjubkan. Apakah ini mungkin? Bagaimanapun juga, kenyataannya ada di depan mata semua orang. Setitik cahaya merah tua ini memang melakukan hal ini, dan menghasilkan efek yang tak terbayangkan pada Heavy Earth Colossus. Namun, tangan kanan Heavy Earth Colossus telah hancur, dan titik cahaya merah juga telah menghilang akibat ledakan tersebut. Adapun Lugen, dia tidak berada di dalam titik cahaya merah. Dia awalnya ada di dalam, tapi dia telah melarikan diri sebelum tabrakan. Jika tidak, tabrakan dan ledakan dahsyat akan menyebabkan kerusakan besar padanya. Hati Lugen menegang saat melihat tinju kanan yang telah menghancurkan Heavy Earth Colossus. Seperti yang diharapkan dari Dewa Pencipta Bumi Berat, dia sebenarnya mampu memblokir serangan ini dengan satu kepalan tangan. Dari sudut matanya, dia melihat Dewa Iblis yang dikendalikan oleh Ninglong mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan pulih. Karena dia sudah ada di sini, dia secara alami harus mengulur lebih banyak waktu untuk Ninglong, dan bahkan mengalahkan Heavy Earth Colossus ini dengan tangannya sendiri. Lugen tidak bodoh, apalagi setelah melihat nasib para Dewa Iblis dengan matanya sendiri. Tidak mungkin dia berubah menjadi Dewa Iblis. Ninglong telah berubah menjadi Dewa Iblis karena dia tidak mampu mengendalikan pergerakan Colossus of Heavy Earth, yang akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada orang lain. Namun, Ninglong berbeda. Bagi mereka yang berada di alam surgawi, Dewa Iblis memang merupakan seni roh terhebat. Namun, pada intinya, itu karena itu adalah seni roh di alam Raja Surgawi, itulah sebabnya seni ini sangat kuat. Namun, bagi Raja Surgawi, Dewa Iblis bukanlah mantra spiritual yang paling kuat dan harus digunakan. Mereka harus dipilih sesuai dengan situasinya. Tinju kanan Heavy Earth Colossus meledak seperti bintang yang meledak, menyebabkan pecahan besar yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dengan liar di alam semesta yang luas. Sebagian dari mereka secara alami terbang menuju Lugen. Ini bukan fragment bintang biasa. Kalau tidak, Lugen tidak perlu mengelak sama sekali. Dia bisa saja menghancurkannya dengan kekuatan kematiannya. Namun, dia tidak ingin menyianyiakan energinya di depan Heavy Earth of Creation. Oleh karena itu, dia dengan cepat bergegas keluar dari pecahan yang kacau dan menyerbu menuju Heavy Earth Colossus. Di alam semesta yang luas, kepadatan pecahannya tidak terlalu besar, sehingga mudah untuk dilewati. Namun yang mengejutkan semua orang, Lugen sebenarnya memilih untuk menyerang Heavy Earth Colossus. Pikiran pertama setiap orang adalah dia mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Heavy Earth of Creation memiliki kekuatan dan pertahanan yang kuat, serta kemampuan menekan. Mengapa tidak menambah jarak di antara mereka? Secara logika, memang demikian adanya. Namun, Gau Yi tidak merasa seperti ini saat melihat musuh menyerbu ke arahnya. Ini adalah musuh yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada Heavy Earth Colossus. Dia tidak berani gegabuh sama sekali. Sambil dengan cepat memulihkan tinju kanan Heavy Earth Colossus, dia sebenarnya mundur dan meraih tubuh Lugen dengan tangan kirinya. Benar sekali, Heavy Earth Colossus yang sangat besar sebenarnya mundur dengan sendirinya. Ini sama mengejutkannya dengan serangan Lugen. Namun, sebenarnya pilihan Gau Yi sangat bijaksana. Lugen menyerang dengan telapak tangannya lagi. Cahaya merah darah di sekitar tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat menyilaukan hingga menerangi seluruh permukaan Heavy Earth Colossus. Kemudian, cahaya merah darah yang menyilaukan ini langsung terlepas, membentuk titik cahaya yang lebih kecil lagi yang hanya berukuran 20% dari kepalan tangan Heavy Earth Colossus. Tembakannya langsung menuju dantian Heavy Earth Colossus. Mata Lugen memerah saat dia melihat kekuatan yang dia keluarkan keluar dengan matanya sendiri. Bahkan jika Heavy Earth Colossus yang besar di depannya memilih mundur, dia tetap akan menghancurkan dantiannya dan menghancurkannya dari tengah. Tubuhnya tidak seperti kepalaan tangan. Kecepatan pemulihannya pasti akan lebih lambat, menyebabkan Heavy Earth Colossus kehilangan kendali diri selama jangka waktu tertentu. Di mata Lugen, dia melihat tangan kiri Heavy Earth Colossus mencoba menghentikan gerak maju lampu merah darah dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika itu masih kekuatan lampu merah darah tadi, tangan kiri Heavy Earth Colossus pasti bisa memblokir serangan ini. Namun, ini bukanlah serangan yang baru saja terjadi. Sekilas terlihat sama, namun kenyataannya sangat berbeda. Dalam sekejap mata, ledakan. Lampu merah darah bertabrakan dengan tangan kiri, dan ledakan terjadi lagi. Namun, suara ledakan ini jauh lebih lembut dari sebelumnya, dan telapak tangan Heavy Earth Colossus sebenarnya tidak hancur total. Sebaliknya, sebuah lubang besar muncul di tengah telapak tangannya. Benar sekali, lampu merah darah langsung menembus telapak tangan dan langsung menuju ke dantian. Setiap orang yang melihat pemandangan ini terkejut. Terlepas dari apakah itu orang-orang dari klan Hachiko atau klan teratas dari Sukuroh, mereka semua terkejut. Hanya orang-orang dari klan Lu yang tidak terkejut dengan pemandangan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Apalagi lubang di telapak tangan itu tidak berbentuk ledakan. Sebaliknya, itu adalah tawa keras yang hampir identik dengan cahaya merah darah. Tidak ada ledakan, dan suara keras itu hanyalah suara sesuatu yang menerobos. Namun, saat tangan kiri Heavy Earth Colossus bersentuhan dengan cahaya merah darah, Gauhi segera menentukan hasilnya, karena dia bisa dengan jelas merasakan perbedaan dalam seni roh. Lampu merah darah ini memiliki kekuatan rotasi yang sangat kuat. Saat ia melesat ke telapak tangan, ia menggunakan kekuatan rotasi yang sangat cepat untuk memotong telapak tangan secara langsung. Benar sekali, memang demikian adanya. Kedua titik cahaya berwarna merah darah itu tampaknya sama, tetapi tujuan serangan pertama Lugen adalah untuk menghentikan Heavy Earth Colossus. Oleh karena itu, kekuatan dan ledakan titik cahaya berwarna merah darah dilepaskan secara ekstrim, terutama mengandalkan dampaknya untuk memaksa Heavy Earth Colossus menyerah dalam mengejar Dewa Iblis. Namun, kali ini, tujuan Lugen adalah menghancurkan dantian Heavy Earth Colossus. Dia tidak perlu menggunakan terlalu banyak kekuatan tumbukan, dia juga tidak perlu memaksa Heavy Earth Colossus untuk berhenti. Oleh karena itu, kekuatan rotasi titik cahaya berwarna merah darah dilepaskan hingga ekstrim, dan kemampuan penetrasinya ditingkatkan hingga ekstrim. Dari sana, ia menembus telapak tangan dan mencapai dantian. Tentu saja, titik lampu berwarna merah darah ini akan meledak. Ketika ia menemui target yang tidak dapat ditembus, ketika struktur internalnya tidak lagi stabil, atau ketika rotasinya terlalu keras, ia akan meledak. Menghadapi titik cahaya merah darah yang menembus telapak tangan, Heavy Earth Colossus tidak bisa lagi menghalanginya. Ia hanya bisa segera mengeluarkan kekuatannya untuk memperkuat pertahanan di depan dantian. Namun, titik cahaya berwarna merah darah itu terlalu cepat, sudah terlambat, dan tidak bisa membentuk pertahanan sama sekali. Pertahanan besar dengan jejak khusus muncul di depan dantian. Namun, tidak lama setelah ia bangkit dari dantian, titik cahaya berwarna merah darah telah tiba. Ledakan Gemuruh Suara keras pertama dihasilkan dari tabrakan, dan suara keras kedua dihasilkan dari ledakan titik lampu berwarna merah darah setelah tabrakan. Dantian dari Heavy Earth Colossus segera meledak, membentuk penyok besar seukuran kepalan tangan. Tak hanya itu, kekuatan ledakannya juga mempunyai gaya rotasi yang kuat. Di bawah tekanan ledakan yang sangat kuat, kekuatan kematian secara paksa menembus bagian dalam Heavy Earth Colossus, sangat mempengaruhi kendali batang tubuh dan tubuh bagian bawah Heavy Earth Colossus. Sangat mudah untuk mengupas permukaan Heavy Earth Colossus, dan mudah untuk mengupas genesis Heavy Earth yang telah terkorosi oleh kekuatan kematian. Namun, sangat sulit untuk mengupas bagian dalam batang tubuh. Karena batang tubuh mempengaruhi stabilitas seluruh Heavy Earth Colossus, semakin terkelupas, semakin rapuh jadinya. Jika tidak ada musuh kuat di depannya, Gau Yi memang bisa dengan cepat mengupas batang tubuhnya dan memperbaikinya. Namun, dengan musuh yang kuat di depannya, Gau Yi tidak punya waktu untuk memperbaiki dantiannya sama sekali. Jika dantian tidak dapat diperbaiki, pergerakan, kelincahan, dan bahkan kekuatan Heavy Earth Colossus akan sangat terpengaruh, dan kekuatannya akan sangat berkurang. Dan musuh yang tiba-tiba muncul di hadapannya ini paling banyak menghabiskan kekuatannya, dan tidak terluka sama sekali. Hal yang paling menakutkan adalah titik cahaya berwarna merah darah. Setelah dua langkah, Gau Yi tidak bisa memikirkan cara apapun untuk menghadapinya. Bahkan Heavy Earth Colossus tidak bisa menahan titik cahaya merah darah, jadi dia tidak bisa memikirkan cara apapun untuk menghadapinya. Berengsek. Gau Yi memandang musuh yang muncul dalam ledakan kacau di depannya. Keyakinan yang dia kumpulkan dalam pertarungan dengan Dewa Iblis benar-benar hancur. Dia berpikir bahwa dia tidak akan terkalahkan melawan keluarga Gau di alam yang sama, tetapi musuh dari klan teratas lain di depannya segera membuatnya merasakan tekanan yang tak terbatas. 4054 Konglomerat Lu Gau Yi melihat sosok yang keluar dari ledakan. Dia tahu bahwa itu adalah seseorang dari Konglomerat Lu. Setelah klan Fu bertemu dengan Konglomerat Lu terakhir kali, mereka sempat berbagi informasi tentang Konglomerat Lu dengan tujuh klan lainnya, termasuk pakaian Konglomerat Lu. Pada saat itu, klan Fu mengatakan bahwa Konglomerat Lu kemungkinan besar adalah klan tingkat atas ras roh yang terkuat. Dilihat dari serangan ini, Gau Yi merasa Konglomerat Lu pantas mendapatkan evaluasi ini. Memang sangat kuat. Namun kekuatan lawan tak hanya membuat Gau Yi merasa tertekan, tapi juga membuat keinginan Gau Yi untuk bertarung semakin kuat. Gau Yi dengan tegas memilih untuk tidak mengobati luka di dantian Heavy Earth Colossus dan membiarkan energi kematian meresap ke dalam. Bagaimanapun, energi kematian akan berhenti pada kedalaman tertentu, dan Heavy Earth of Creation sangat efektif dalam memblokir energi kematian. Biarpun pergerakan Heavy Earth Colossus melambat, bukan berarti dia tidak bisa bertarung. Ketika Heavy Earth Colossus melihat makhluk astral terbang ke arahnya dan hendak menyerangnya lagi, ia tiba-tiba berhenti mundur dan menyerang ke arah makhluk astral. Tidak hanya ia menyerang ke depan, tapi ia juga menyerang ke depan dengan tangan terbuka lebar. Tubuhnya sama sekali tidak terlindungi. Adegan ini langsung membuat mata Lugen bergetar. Pada saat yang sama, dia segera menyerap pada gagasan menyerang dan mundur dengan sekuat tenaga, mencoba menghindar dari depan Heavy Earth Colossus. Alasannya sederhana. Lugen segera memutuskan bahwa Heavy Earth Colossus ingin memeluknya. Gao Yi memang ingin melakukannya. Karena meskipun dia tidak membuat pertahanan apapun dan membiarkan orang dari ras roh menyerangnya, batang tubuh Heavy Earth Colossus tidak akan bisa ditembus dalam satu gerakan pun. Jangankan satu gerakan pun, dua gerakan berturut-turut pun tidak akan mampu menembusnya. Dan ketika Heavy Earth Colossus menyelimuti orang Spirit Rache, Heavy Earth Colossus akan segera berubah menjadi kekuatan penekan yang kuat, menahan musuh dalam pelukannya dan menggunakan seluruh tubuhnya untuk menekan orang Spirit Rache. Pada saat itu, sekuat apapun serangan musuh, mereka tidak akan mampu menembus Heavy Earth Colossus. Dan setelah Heavy Earth Colossus dilepaskan, orang Spirit Rache di dalamnya juga akan terluka parah. Tingkat cederanya akan lebih besar daripada Heavy Earth Colossus. Setelah orang ras roh ditekan oleh kekuatan raksasa bumi berat, tingkat terornya akan menjadi yang kedua setelah emas penghancur langit. Namun karena penilaian Lugen yang jelas, serangan Heavy Earth Colossus meleset. Gao Yi mengira lawannya akan bisa kabur, tapi dia tidak menyangka lawannya begitu tegas untuk kabur tanpa ragu-ragu. Untuk dapat membuat keputusan yang menentukan dalam pertempuran, seseorang tidak hanya perlu memiliki penilaian yang kuat, tetapi juga keyakinan yang kuat terhadap penilaiannya sendiri. Tak hanya itu, Lugen pun tidak memilih terburu-buru ke jarak aman sebelum menyerang seperti kebanyakan orang. Sebaliknya, dia hanya terbang ke posisi yang sama di bawah leher Heavy Earth Colossus sebelum berhenti. Di saat yang sama, dia mengerahkan energi di tubuhnya dan menyerang lagi. Lampu merah darah menyala lagi di tubuhnya, persis sama seperti sebelumnya. Tidak membuang jarak sedikitpun berarti tidak membuang waktu sedikitpun. Jarak ini sepertinya berbahaya, tapi sebenarnya, Lugen sudah keluar dari pelukan Heavy Earth Colossus. Jika Heavy Earth Colossus dengan paksa menyerang ke depan, tidak hanya gagal menangkap Lugen, ia bahkan akan memperlihatkan kepalanya kepada Lugen. Lugen dapat dengan mudah menghancurkan kepalanya. Pada saat ini, Lugen telah memanfaatkan kelembaman Heavy Earth Colossus yang menyerang ke depan, menyebabkan Heavy Earth Colossus tidak dapat berhenti tepat waktu untuk mempertahankan diri. Situasinya sangat berbahaya. Gao Yi segera merasakan tekanan yang lebih besar dari kemampuan bertarungnya yang kuat dan pemahaman pertarungan sebenarnya. Untungnya, Gao Yi adalah tipe orang yang ingin menerobos tekanan semakin dia berada di bawah tekanan. Kepercayaan dirinya tidak akan rusak karena hal ini. Heavy Earth Colossus tidak berhenti menyerang ke depan. Sebaliknya, ia segera membuka mulutnya yang besar dan meraung. Mengaum. Badai pasir mengamuk, dan badai pasir yang hebat langsung menyembur ke arah Lugen, mengisolasi dia sepenuhnya dari kepala saat badai pasir menyelimuti Lugen, menyelimutinya sepenuhnya. Badai pasir ini tentu saja bukanlah badai pasir biasa. Itu masih Genesis Heavy Earth, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Lebih penting lagi, badai pasir bisa menghalangi persepsi seseorang. Tidak mudah untuk menembus persepsi seseorang. Tindakan ini membuat jantung Lugen berdebar kencang. Ini adalah pertaruhan. Dia punya dua pilihan. Yang pertama adalah mengabaikan badai pasir dan terus menyerang di bawah leher Heavy Earth Colossus. Kemungkinan besar dia akan menyebabkan kerusakan besar pada leher dan bagian atas tulang dada dari Heavy Earth Colossus. Bahkan mungkin mempengaruhi kendali keseluruhan klan gau atas Heavy Earth Colossus dan memaksa mereka meninggalkan Heavy Earth Colossus. Namun, prasyaratnya adalah badai pasir itu hanyalah gertakan saja. Namun, jika pihak lain tidak menggertak dan menyembunyikan gerakan khusus di balik badai pasir, akan sangat berbahaya baginya untuk terus melakukan ini. Tapi, langkah seperti apa yang akan dilakukan pihak lain saat ini? Namun, Lugen tidak berani mengambil risiko ini. Dia segera memilih untuk melarikan diri lagi dan menyerang badai pasir. Mau bagaimana lagi? Raja Surgawi dari klan Hachiko dan klan teratas tidak pernah bertempur sampai mati. Meskipun klan teratas telah menangkap banyak pembudidaya tingkat surga dari klan Hachiko dan menginterogasi mereka tentang kemampuan klan Hachiko, ini semua adalah kemampuan para pembudidaya tingkat surga. Sebagai Raja Surgawi, mereka tahu lebih baik dari siapapun seberapa besar kesenjangan antara para penggarap tingkat surga dan Raja Surgawi. Tidak mungkin untuk menggeneralisasi kemampuan para penggarap tingkat surga menjadi Raja Surgawi. Dengan kata lain, kedua belah pihak tidak terbiasa dengan kemampuan masing-masing. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya Lugen dan Gao Yi bertarung satu sama lain. Mereka sama sekali tidak memahami kebiasaan bertarung satu sama lain. Tidak mungkin bagi mereka untuk membuat keputusan hanya dengan beberapa gerakan. Oleh karena itu, Lugen memilih metode yang paling aman. Lagi pula, dia sudah melukai Heavy Earth Colossus dua kali. Dia punya keuntungan, jadi dia tidak perlu terburu-buru. Kalau tidak, jika dia memberi musuh kesempatan, musuh bisa melukainya dengan parah dalam satu gerakan. Lugen menyerang dari atas. Saat dia keluar dari badai pasir, dia tiba-tiba menemukan bahwa Heavy Earth Colossus telah melewatinya tanpa bergerak. Benar sekali, Gao Yi telah menipu Lugen. Dia hanya menggunakan badai pasir yang tidak berbahaya untuk menyelesaikan krisisnya. Pemahaman Gao Yi tentang psikologi sangat akurat. Dia percaya bahwa kemampuan tempur anggota Sukuro ini sangat kuat. Secara umum, orang seperti ini sangat berhati-hati dan tidak akan mengambil terlalu banyak risiko. Karena orang-orang ini bisa menang tanpa mengambil risiko, mereka tidak perlu mengambil risiko. Kedua belah pihak berpisah, Heavy Earth Colossus segera menjauh dan mengambil kesempatan untuk mengatur napas. Saat ini, tangan kanannya hampir pulih, namun dantiannya masih hilang. Setelah menjauh, Lugen tidak berhenti. Dia segera menyerang Heavy Earth Colossus lagi. Kita harus tahu bahwa orang lain akan menghindari mendekati Heavy Earth Colossus, tapi Lugen ingin mendekatinya. Meski bukan bentrokan langsung, tetap saja menakutkan untuk ditonton. Namun sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi, Heavy Earth Colossus tidak menyerang Lugen. Sebaliknya, ia tiba-tiba berbalik dan berlari. Benar, Heavy Earth Colossus telah melarikan diri dan tidak lagi menghadapi Lugen secara langsung. Lugen terkejut, tapi hati Lugen berdebar kencang. Dia segera maju ke depan dengan kecepatan penuh menuju Heavy Earth Colossus. Ekspresi Lugen sangat serius. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alasannya adalah karena Heavy Earth Colossus tidak benar-benar melarikan diri. Itu sedang mencari peluang. Bukan kesempatan untuk melawan Lugen, tapi kesempatan untuk mengubah situasi. Karena Gao Yi belum menyerah mengamati situasi saat dia bertarung. Baru saja, dia mengetahui bahwa situasinya telah berubah. Dua anggota suku Roh Klan Ning membelakanginya dan diusir oleh petir empat kali. Mereka semakin dekat dengannya. Gao Yi sangat jelas bahwa hasil pertempuran ini tidak akan ditentukan dalam waktu singkat. Dan dari situasi saat ini, peluangnya untuk menang tidaklah tinggi. Jadi dia segera berbalik dan menyerang dua anggota suku Roh Klan Ning. Dia ingin melancarkan serangan menjepit dan membunuh dua anggota suku Roh Klan Ning dengan petir empat kali. Tidak melukai parah, tapi membunuh. Kedua anggota suku Roh Klan Ning ini jauh lebih lemah darinya. Jika Heavy Earth Colossus menyerang, akan sulit bagi mereka untuk mendeteksinya. Jika mereka diserang dari belakang, mereka mungkin akan mati seketika. Karena itu, Lugen sangat ingin menghentikan Heavy Earth Colossus. Terlebih lagi, Lugen tidak memiliki anggota Klan Hachiko lain yang bisa memaksanya menyerang. Jadi dia hanya bisa melakukan ini. Kecepatan Lugen meledak, seluruh tubuhnya sekali lagi memancarkan cahaya berdarah, menyelimuti dirinya dalam cahaya berdarah. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, Heavy Earth Colossus terluka dan melambat. Hal ini menyebabkan cahaya berdarah menjadi jauh lebih cepat daripada Heavy Earth Colossus. Mungkin saja dia akan menyusul lebih dulu. 4055 Setelah menyalurkan seluruh kekuatannya menjadi kecepatan, kecepatan Lugen memang sangat cepat. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju Heavy Earth Colossus. Heavy Earth Colossus yang terluka tidak dapat menjangkau kedua astral sebelum sinar cahaya tiba, jadi Gao Yi segera berubah pikiran. Dia menyerah untuk membunuh kedua astral dan tiba-tiba berbalik untuk menyerang Lugen, yang baru saja melewatinya. Pada saat ini, Lugen telah menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam kecepatan, yang berarti dia tidak memiliki banyak kekuatan tersisa untuk menyerang atau bertahan. Ini adalah kesempatan sempurna bagi Gao Yi untuk bergerak. Setelah Heavy Earth Colossus berbalik, kedua lengan raksasanya melesat ke arah sinar cahaya. Dua penghalang melingkar yang sangat tebal muncul di tangannya, yang luasnya jauh lebih besar dari telapak tangannya. Mereka menghantam sinar cahaya satu demi satu. Serangan menjepit menyebabkan Lugen mengerutkan kening. Melihat perisai melingkar besar di telapak tangan Heavy Earth Colossus, terlihat jelas bahwa ini adalah teknik rahasia kuat lainnya. Terlebih lagi, Heavy Earth Colossus berani meletakkan satu telapak tangan di depannya untuk menghentikannya. Dia percaya bahwa anggota keluarga Gao ini sangat percaya diri dengan teknik rahasianya dan dapat menghentikannya. Jika dia dipukul dari depan dan belakang, bahkan Lugen sendiri tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Dia bahkan mungkin terjerumus ke dalam situasi putus asa. Heavy Earth Colossus telah mengubah targetnya. Tujuannya telah tercapai, sehingga segera mengubah arah dan berusaha melepaskan diri dari serangan penjepit kedua telapak tangan. Kemampuan bertarung Lugen sangat kuat. Dia telah mengamati setiap gerakan Heavy Earth Colossus saat dia menyerang ke depan, dan dia telah waspada terhadap gerakan Heavy Earth Colossus ini. Karena itu, dia tidak terkejut dengan serangan mendadak Heavy Earth Colossus. Reaksinya sangat cepat, dan perubahan arahnya sangat tepat waktu. Meski begitu, Lugen hanya berhasil lolos dari serangan penjepit dan bahkan menabrak tepi penghalang, menciptakan celah di sana. Ledakan. Untungnya, tepi penghalang tidak setebal bagian tengahnya, sehingga Lugen berhasil menerobosnya. Kalau tidak, jika dia benar-benar terkena telapak tangan, dia tidak akan mampu menerobos dalam kondisinya saat ini. Meski begitu, tabrakan murni semacam ini sangat tidak nyaman bagi Lugen, dan alisnya berkerut. Untungnya, dia sudah menyelamatkan dua anggota Ning Klan. Lugen dengan cepat berlari ke belakang kedua anggota Klan Ning dan berteriak, pergi dari sini. Kedua anggota Ning Klan baru saja menyadari bahwa Heavy Earth Colossus telah tiba di belakang mereka. Ketika mereka mendengar teriakan Lugen, mereka langsung ketakutan dan segera terbang ke arah lain. Setelah meraung, Lugen segera melihat ke arah Dewa Iblis di kejauhan. Para Dewa Iblis dengan cepat menyembuhkan diri mereka sendiri. Di saat yang sama, mereka sudah bergegas menuju mereka. Meskipun Dewa Iblis dan Ning Long terluka parah, mereka tidak bisa menunggu luka mereka sembuh sebelum melanjutkan pertarungan di medan perang. Mereka harus terus berjuang selama mereka memiliki kemampuan untuk berkontribusi di medan perang. Para Dewa Iblis sudah menyerbu menuju Heavy Earth Colossus. Selama Dewa Iblis dapat membatasi pergerakan Heavy Earth Colossus, itu akan sangat menguntungkan bagi Lugen. Dengan kehebatan tempur Lugen, dia bisa menemukan banyak peluang untuk menghancurkan Heavy Earth Colossus dengan cepat. Adapun Gao Yi, dia secara alami menyadari bahwa Dewa Iblis di belakangnya menyerangnya lagi. Tidak apa-apa jika itu satu lawan satu, tapi jika dia harus menghadapi dua pembangkit tenaga listrik seperti itu sendirian, tekanan pada Gao Yi akan meningkat tajam. Meskipun dia yakin dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan pernah sombong. Jika dia benar-benar harus bertarung satu lawan dua, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama. Dalam pertempuran di samping, yang lain tertahan dan tidak dapat membebaskan diri untuk membantunya. Terlebih lagi, dengan kekuatan orang-orang ini, bahkan jika salah satu dari mereka datang, itu tidak akan banyak mempengaruhi dirinya. Gao Yi mengerutkan alisnya, sepertinya dia harus mengubah strateginya. Daripada mencoba mengalahkan lawan-lawannya, ia harus fokus membela diri. Dia harus mengulur waktu sebanyak mungkin untuk mengulur waktu untuk pertempuran lainnya. Namun, saat Gao Yi membuat keputusan ini, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di sebelah kanannya. Tubuh Gao Yi bergetar, dan dia segera menoleh untuk melihat ke kanan. Heavy Earth Colossus tidak hanya melihat ke kanan, tetapi Dewa Iblis Lugen dan Ninglong juga segera melihat ke arah yang sama. Tiba-tiba, cahaya biru bersinar terang. Itu seperti lautan bintang di alam semesta yang luas. Meski tidak terlihat berat atau besar, namun sangat mengejutkan. Ia bergegas menuju pertempuran. Tian Sui. Anggota Klan Fu. Mata Gao Yi langsung berbinar. Dia tahu seseorang datang untuk mendukungnya. Benar, orang yang mendukung Gao Yi bernama Fuguang. Dia adalah salah satu raja surgawi terkuat dari Klan Fu. Dia adalah salah satu orang yang telah mengamati pertempuran sebelumnya. Ketika dia mengetahui bahwa anggota Klan Lu sedang menyerbu menuju Heavy Earth Colossus, Fuguang telah mempertimbangkan apakah dia harus pergi atau tidak. Ketika dia melihat bahwa anggota Klan Lu telah benar-benar menghancurkan tangan kanan Heavy Earth Colossus selama pertukaran pertama mereka, dia segera bergegas tanpa ragu-ragu. Fu Heng memimpin pertempuran, jadi dia tidak perlu khawatir. Namun, dia agak jauh dari Gao Yi, dan hanya sedikit waktu berlalu sejak Gao Yi dan Lu Gen mulai bertarung, jadi dia akhirnya tiba. Saat dia melihat cahaya biru terang mendekat, ekspresi Lu Gen menjadi lebih serius. Dari kecepatan cahaya yang bergerak maju dan fakta bahwa ia berani datang ke sini untuk mendukungnya, jelas bahwa pihak lain sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Yang membuat Lu Gen semakin khawatir adalah bahwa pihak lain adalah Raja Surgawi dari Klan Fu, dan Klan Fu adalah kepala Klan Hachiko, sama seperti posisi Klan Lu dalam perlombaan roh. Lu Gen belum pernah bertarung melawan Raja Surgawi dari Klan Fu sebelumnya. Ini akan menjadi yang pertama kalinya. Dia baru saja merasakan kekuatan Klan Hachiko peringkat kedua, Klan Gao. Kali ini, dia ingin melihat kemampuan Klan Fu. Tapi bagaimanapun juga, Lu Gen lebih mengkhawatirkan kedatangan anggota Klan Fu. Adapun Heavy Earth Colossus yang sangat besar di depannya, dia hanya bisa menyerahkannya pada Ning Long untuk ditangani. Tiba-tiba, situasi pertempuran menjadi cemas dan rumit. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Saat ini, dalam pertempuran lain, Di kedua sisi, ahli terkuat dari Klan Hachiko dan Klan terkuat dari Rasroh saling berhadapan. Fu Heng dari Klan Fu dan Lu Cuchen dari Klan Lu, dua pemimpin dari kedua belah pihak, saat ini berada dalam pertempuran yang sama. Meskipun mereka berdua sudah mulai bertarung, dan pertarungan sedang berjalan lancar, mereka berdua masih belum bergerak. Keduanya mengamati satu sama lain sambil juga mengamati seluruh medan perang, mengamati situasi setiap pertempuran. Kenyataannya, tidak banyak waktu berlalu sejak dimulainya pertempuran. Semuanya baru saja dimulai. Setelah mengamati beberapa saat, mereka berdua memutuskan bahwa situasi pertempuran itu tidak berat sebelah, dan mereka saling memandang. Bagaimanapun, mereka berdua adalah komandan seluruh medan perang. Jika terjadi situasi sepihak, apalagi jika pihak mereka kalah, mereka harus segera memerintahkan mundur atau mundur. Tidak mungkin ada penundaan. Sekarang pertarungan sudah stabil, mereka berdua berhenti mengamati dan fokus satu sama lain. Meski tidak ada bendera pertempuran di medan perang ini, arti penting keduanya bagi kubu masing-masing seperti bendera pertempuran. Begitu salah satu dari mereka dikalahkan oleh yang lain, kebuntuan pertempuran akan segera terpecah. Lu Cuchen membuka mulutnya dan berkata kepada Fu Heng, sayang sekali kita tidak bisa bertarung terakhir kali kita bertemu. Hari ini, kita harus menentukan pemenangnya. Mata Fu Heng dingin saat dia berkata, saya akan memberitahu Anda konsekuensi memasuki sungai bintang surgawi. Apakah begitu? Lu Cuchen tersenyum dan berkata, bahkan pengkhianat klan Lu kita dapat membuat namanya terkenal di planet abadi. Dia bahkan memiliki gelar Raja Pertarungan jarak dekat. Bahkan delapan klan kunomu telah dikalahkan olehnya satu demi satu. Titik. Saya benar-benar tidak berani memuji kekuatan Anda. Saya tidak meminta terlalu banyak. Saya hanya berharap kekuatan Anda tidak mengecewakan saya. Luan adalah Luan, dan klan Lu adalah klan Lu. Dia tidak ada hubungannya denganmu. Jangan mencoba menyanjung dirimu sendiri. Aku merasa malu jika kamu menggunakan prestasi orang lain untuk menyanjung dirimu sendiri, kata Fu Heng dingin. Juga, jika kalian dari klan teratas melawannya, kalian hanya akan kalah lebih cepat dan lebih menyedihkan. Mendengar kata-kata Fu Heng, senyuman di wajah Lu Cuchen menghilang dan digantikan oleh rasa dingin. Lu Cuchen ingin menggunakan Luan untuk mengejek klan Hachiko, tapi dia tidak menyangka Fu Heng menggunakan Luan untuk mengejek klan Lu dan klan teratas. Lebih penting lagi, dia tidak bisa memikirkan kata-kata untuk membantahnya. Lidahmu tajam, kata Lu Cuchen dingin. Aku ingin melihat apakah kekuatanmu sekuat mulutmu. Saat dia berbicara, Lu Cuchen menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya, tetapi dia segera membukanya lagi. Saat matanya kembali terpapar ke alam semesta yang luas, pupil matanya sudah diwarnai merah dan menjadi warna darah yang sangat cerah. 4056. Sungai Spirit Star, Kota Kerajaan Ning Klan Saat ini, Jiang Xiao dan Luan sama-sama berada di istana, tetapi hanya mereka berdua yang ada di sana. Ning Ji tidak ada di sana. Sekitar setengah jam yang lalu, Ning Ji telah pergi dan belum kembali lagi sejak saat itu. Tidak ada pelayan di istana, tapi ini adalah Kota Kerajaan Klan Ning. Jiang Xiao tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk menyegel istana. Meski keduanya tidak duduk berdekatan, mereka juga tidak berjauhan. Oleh karena itu, meskipun keduanya menggunakan Divine Sense untuk berkomunikasi, mereka tidak akan ditemukan oleh orang lain. Luan tentu saja tidak mengatakan apapun kepada Jiang Xiao. Dia bahkan tidak memikirkan Jiang Xiao. Sebaliknya, dia memikirkan tentang Extinction Star Stream. Dia tidak tahu bagaimana Extinction Star Stream berkembang, tapi dari istrinya, dia tahu bahwa itu adalah niat Klan Hachiko. Selain itu, ahli alam Raja Surgawi dari Klan Hachiko siap bertarung. Meskipun pertarungan di alam Raja Surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dia pertimbangkan, dia tidak bisa tidak berpikir dan khawatir. Di sampingnya, Jiang Xiao sesekali melirik Luan dari sudut matanya untuk memeriksa kondisi Luan. Kemudian, dia memandang Luan secara terbuka. Dari awal sampai akhir, Luan bahkan tidak melihatnya. Jiang Xiao dapat melihat bahwa Luan sedang berpikir keras, tetapi dia hanya berpikir bahwa Luan sedang memikirkan petunjuk musuhnya. Namun, dia sangat tidak puas dengan sikap Luan. Bahkan jika dia telah disakiti dua kali oleh keterusterangan Luan dan bahkan kecewa pada Luan, orang-orang tetap saja seperti ini. Ketika sesuatu yang tidak dapat mereka peroleh dihadapkan pada mereka, entah karena keengganan atau perasaan lain, mereka tidak akan mudah menyerah. Selalu ada jejak fantasi di hati mereka. Saat ini, Jiang Xiao seperti ini. Akhirnya, Jiang Xiao mau tidak mau bertanya kepada Luan melalui Divine Sense, apa yang kamu pikirkan? Tiba-tiba, suara itu muncul di laut spiritualnya, mengejutkan Luan. Dia menarik diri dari pikirannya, menarik napas ringan, dan menoleh untuk melihat Jiang Xiao. Tidak ada apa-apa. Luan juga mengirimkan pesan Divine Sense, tapi tidak menjawab. Apakah kamu menemukan petunjuk tentang musuhmu? Jiang Xiao bertanya lagi. Tidak, kata Luan singkat, seolah-olah dia adalah orang yang tidak banyak bicara. Melihat jawaban sederhana Luan, seolah mengucapkan beberapa patah kata lagi melelahkan, Jiang Xiao seharusnya marah. Namun, setelah mengalami banyak hal sampai sekarang, Jiang Xiao sudah terbiasa dengan sikap Luan. Dia bisa menghibur dirinya sendiri dan tidak marah karena sikap Luan. Dia bahkan dapat terus berbicara dengan Luan tanpa merasa tidak nyaman karena dia terus mengambil inisiatif. Pada saat ini, bahkan Jiang Xiao tidak menyadari bahwa dia sudah mulai berkompromi dengan Luan. Dia tidak lagi berpura-pura merendahkan dirinya untuk merayunya. Sebaliknya, dia benar-benar merendahkan dirinya sendiri. Itu bahkan setara dengan menyerah pada Luan. Apa yang kamu pikirkan ketika kamu tidak memiliki petunjuk apapun? Jiang Xiao berkata, saya melihat hatimu selalu dipenuhi dengan kebencian. Kamu selalu berpikir, dan kamu tidak punya waktu untuk bersantai. Bukankah melelahkan hidup seperti ini? Luan tercengang saat mendengar ini dan memandang Jiang Xiao dengan heran. Ia memang tidak punya waktu untuk istirahat dan bersantai, kecuali ia sedang bersama istrinya. Namun, ini bukan karena kebencian, tetapi karena Jiang Xiao berpikir demikian. Ini melelahkan. Luan berkata, tapi aku harus melakukannya. Kata-kata Luan hanyalah separuh dari isi hatinya. Dia bukan seorang fanatik seni bela diri. Meski tidak menolak kultifasi dan rela bekerja keras, sungguh melelahkan memikirkan kultifasi sepanjang waktu seperti sekarang. Namun, dia tidak akan merasakan sakit apapun karena dia tahu bahwa lelah itu ada artinya. Dia memilih untuk lelah, dan tidak ada yang memaksanya. Untuk keluarganya, untuk perang, dan untuk hal-hal yang belum selesai, dia tidak bisa berhenti. Saya tidak mengerti. Jiang Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, seseorang hanya memiliki satu kesempatan untuk hidup seumur hidup. Mengapa tidak membuat dirimu lebih bahagia dan melakukan apapun yang kamu inginkan? Nona Sulung, pernahkah kamu berpikir bahwa alasan kamu bisa memilih untuk bahagia dan melakukan apapun yang kamu inginkan? adalah karena usaha orang lain. Luan berkata, jika tidak ada orang yang mempertaruhkan nyawa mereka di medan perang, sungai bintang roh akan hancur. Bagaimana kamu bisa stabil, menggunakan usaha orang lain sambil mengatakan bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, bukankah itu terlalu egois? Jiang Xiao memandang Luan dengan heran. Dia tidak menyangka Luan akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar suara seperti itu. Tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan hal itu kepadanya sebelumnya, dan dia sendiri tidak pernah memikirkannya. Karena itu, ketika Luan mengucapkan kata-kata ini padanya, dia langsung tercengang. Melihat Jiang Xiao dalam keadaan linglung, hati Luan sangat tenang. Bahkan seharusnya ia merasa sedih, bahkan marah, karena alasan tersebut tidaklah sulit. Sebenarnya, itu sangat sederhana, tetapi Jiang Xiao tidak memahaminya sama sekali. Alasan mendasarnya adalah Jiang Xiao telah menjalani kehidupan yang sangat baik sejak dia masih muda, dan tidak ada kesulitan. Hidupnya selalu bebas dari pengorbanan, dan orang yang tidak pernah mengalami kesulitan tidak akan memahami sifat dunia ini. Tentu saja, jika seseorang dapat menjalani kehidupan yang unggul, tidak penting apakah mereka memahami prinsip-prinsip ini atau tidak. Namun jika tiba-tiba menjadi sulit di tengah jalan, hal itu akan menyebabkan runtuhnya keimanan dan kesadaran orang-orang tersebut. Adapun mengapa Luan tidak marah. Itu karena dia telah melihat terlalu banyak orang seperti itu sejak dia masih muda. Dia sudah terbiasa, jadi tidak ada yang perlu dimarahi. Luan tahu bahwa orang-orang seperti itu tidak akan pernah menjadi pilar masyarakat, apalagi pemimpin suatu faksi atau negara. Sekalipun mereka menjadi pemimpin, faksi dan negara mereka tidak akan jauh dari kehancuran. Faktanya, Luan tidak ingin mengucapkan kata-kata ini kepada Jiang Xiao. Karena membiarkan orang rasroh memahami makna hidup berarti menciptakan musuh bagi sungai bintang surgawi. Luan mengatakan ini karena dia tahu macan tutul tidak dapat mengubah bintiknya. Hanya beberapa kata saja tidak akan mengubah dirinya. Jika mengubah seseorang itu mudah, mengajar dan mendidik orang tidak akan terlalu merepotkan, dan tidak akan ada orang jahat di dunia. Ekspresi Jiang Xiao berubah dari linglung menjadi diam. Setelah lama terdiam, dia melihat ke arah Luan sekali lagi dan mengirimkan transmisi suara melalui akal sehatnya. Sebenarnya, aku juga sudah banyak menyerah. Menikah dengan Ning Ji adalah hadiah terbesar yang pernah kuberikan. Luan, yang sudah memikirkan hal lain, memandang Jiang Xiao dengan heran. Kamu tidak menyukai Ning Ji? Luan bertanya. Bukannya aku tidak menyukainya, kata Jiang Xiao. Saya akui dia sangat bagus. Penampilannya bagus, kepribadiannya bagus, dan dia sangat mencintaiku. Tentu saja, latar belakangnya jauh lebih baik dari saya. Saya tidak memiliki beban saat bersamanya, dan dia tidak memberi saya tekanan. Bisa dibilang dia penuh dengan poin bagus. Namun meski begitu, ini bukanlah kehidupan yang kuinginkan. Saya dapat melihat bahwa dia mencintai saya, tetapi saya tidak memiliki perasaan seperti itu padanya. Jika perasaannya padaku adalah cinta, maka aku tidak mencintainya, kata Jiang Xiao. Aku tidak mencintainya, tapi aku menikah dengannya. Menurut Anda mengapa saya melakukan itu? Luan mengerutkan kening dan berkata, untuk klan Jiang. Jika tidak, Jiang Xiao bertanya. Kupikir kamu melakukannya sendiri. Luan tidak menyembunyikan pikirannya dan berkata, bagaimanapun, menikah dengan pria yang memiliki kekuatan dan pengaruh juga baik untukmu. Bagus. Jiang Xiao tersenyum tipis dan berkata, saya akui bahwa klan Ning sangat kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan klan Jiang. Tapi bagi saya, kekayaan klan Jiang sudah cukup. Jika aku menikah dengan klan Ning, aku harus mengikuti aturan klan Ning dimanapun, tapi aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan di klan Jiang. Menurut Anda, mana yang akan saya pilih di antara keduanya? Yang terakhir, kata Luan. Ya, kata Jiang Xiao. Saya lebih suka melakukan apa yang saya inginkan di klan Jiang. Saya dapat menghubungi dan bahkan merayu pria manapun yang saya suka. Bukankah kehidupan tanpa kendali seperti ini jauh lebih nyaman daripada di istana ini? Luan mengangguk sedikit dan berkata, itu benar. Ketika identitas saya hanyalah putri tertua klan Jiang, saya akui bahwa saya sangat bahagia dan diberkati, kata Jiang Xiao. Tetapi duduk di sini sekarang, apakah kamu percaya jika aku mengatakan bahwa aku semakin iri padamu? Jika memungkinkan, saya lebih suka pergi bersama Anda sekarang dan tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Luan sedikit mengernyit. Kali ini, dia tidak berani menjawab kata-kata Jiang Xiao. Pada saat ini, aura tiba-tiba datang dari luar. Luan segera mengendurkan alisnya dan menoleh untuk melihat ke pintu istana. Pintu istana tidak ditutup, dan sesosok tubuh dengan cepat terbang masuk dari luar dan memasuki istana. Itu tidak lain adalah Ning Ji. Ning Ji baru saja terbang dari luar, dan Jiang Xiao serta Luan sedang berkomunikasi melalui Divine Sense. Tentu saja, dia tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Dia bahkan tidak dapat mengetahui bahwa keduanya sedang berbicara. Dia hanya mengira keduanya sedang duduk diam di istana. Ning Ji sering pepergian dan suaranya sangat cepat. Jelas sekali dia ingin mengatakan sesuatu. Ning Ji segera berdiri di depan Luan dan dengan cepat berkata, Saudara Chu, ada satu hal lagi yang saya perlu bantuan Anda. 4057 Kembalinya Ning Ji yang tiba-tiba menyebabkan percakapan antara Jiang Xiao dan Luan tiba-tiba berakhir. Dibandingkan berkomunikasi dengan Jiang Xiao, Luan pasti tertarik dengan informasi yang mungkin diberikan Ning Ji kepadanya. Melihat Ning Ji kembali dalam keadaan seperti itu dengan sedikit kegembiraan dan urgensi di wajahnya, itu jelas bukan masalah sederhana. Luan tidak berbicara dan hanya menatap Ning Ji. Ning Ji tidak berhenti dan melanjutkan, Saya baru saja menerima kabar bahwa Saudara Chu melihat ahli alam Raja Surgawi. Berbagai klan teratas telah mengirim orang untuk melawan klan Hachiko. Kemungkinan besar mereka sudah mulai bertarung. Hati Luan menegang saat mendengar ini. Ia tentu berharap klan Hachiko bisa menang dan tidak gagal. Saya ingin Saudara Chu pergi ke sungai bintang Surgawi lagi dan membantu saya mendapatkan sesuatu. Ning Ji segera berkata. Begitu kata-kata ini diucapkan, Jiang Xiao dan Luan tercengang. Bahkan di mata orang luar, Luan hanya menawarkan kesadarannya kepada Jiang Xiao dan tidak ada hubungannya dengan Ning Ji. Oleh karena itu, di hadapan Ning Ji, Luan tetap mempertahankan karakternya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Bukankah kamu mengatakan bahwa ada ahli realem Raja Surgawi yang bertarung? Bukankah aku akan mendekati kematian jika aku pergi lagi? Jiang Xiao segera mengangguk. Jelas sekali bahwa ini membuat Chu Xing mati. Tidak, kakak Chu, kamu salah paham. Ning Ji menyadari bahwa dia belum menjelaskannya, dan buru-buru menjelaskan, Memang, aliran bintang yang baru saja dikunjungi Saudara Chu sudah memiliki banyak kultifator panggung Raja Surgawi, dan itu sangat berbahaya. Namun, tempat saya meminta Saudara Chu untuk pergi-pergi ke kali ini bukanlah aliran bintang tadi, tetapi aliran bintang yang lain. Ini tidak ada hubungannya dengan aliran bintang tadi, dan jaraknya juga sangat jauh. Jejak keterkejutan muncul di wajah Luan ketika dia mendengar ini, tapi hatinya bahkan lebih terkejut lagi. Baru saja, Ning Ji memintanya untuk pergi ke Extinction Star Stream. Mungkinkah aliran bintang yang dia tuju kali ini memiliki nilai yang sama dengan aliran bintang kepunahan, atau bahkan lebih tinggi. Istrinya sudah mengetahui rahasia aliran bintang kepunahan sebelumnya, tetapi kali ini, kemungkinan besar dia tidak mengetahuinya. Luan segera menyadari bahwa dia mungkin telah memperoleh informasi penting. Apakah tidak ada musuh? Luan bertanya, terutama tidak ada ahli realem Raja Surgawi. Tidak, Ning Ji berkata dengan tegas, kedua belah pihak baru saja bertarung di aliran bintang, tidak ada yang akan pergi ke aliran bintang ini. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, mereka pasti sudah memulainya sejak lama, dan beritanya pasti sudah terkirim sejak lama. Mereka tidak akan menunggu sampai sekarang. Ada sesuatu yang sangat penting di planet ini. Saya harap saudara Chu dapat membantu saya mendapatkannya kembali. Luan tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia memandang Jiang Xiao. Ketika Jiang Xiao melihat bahwa Luan tidak menolak, hatinya hancur. Dia tidak tahu mengapa Chu Xing ingin mengambil risiko seperti itu. Sebelumnya, dia telah bertemu dengan panggung Raja Surgawi dari klan Hachiko. Untungnya, musuh tidak menemukannya, tapi kali ini, dia benar-benar berani pergi, membuatnya sama sekali tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Chu Xing. Namun, karena orang ini ingin pergi, dia tidak menghentikannya. Bagaimanapun, ini adalah kolaborasi antara mereka berdua. Dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri, jadi dia mengangguk. Melihat Jiang Xiao menganggukkan kepalanya, Ning Ji langsung merasa sangat bahagia. Dia percaya bahwa Jiang Xiao membantunya dengan menikahi istri yang baik. Luan menoleh untuk melihat Ning Ji dan bertanya, Oke, aku pergi. Apa yang kamu bawa kembali? Fragmen. Ning Ji segera berkata, Fragmen bangunan. Fragmen. Ekspresi Luan dengan jelas menunjukkan bahwa dia sedang bingung. Namun, karena pihak lain mengatakan demikian, dia tidak bertanya lebih jauh. Selama dia menemukan pecahan, dia akan membawanya kembali. Dia berdiri dan berkata, Buka arai teleportasi untukku. Ning Ji mengangguk dan segera membuka arai teleportasi di istana. Namun, saat Luan hendak masuk, Ning Ji tiba-tiba berbicara. Saudara Chu, ingatlah untuk tidak mengekspos diri Anda sebanyak mungkin. Ning Ji mengingatkan, Jika kamu bertemu seseorang, lawanlah mereka terlebih dahulu dan lihat apakah kamu bisa mengalahkan mereka. Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, lihat apakah kamu bisa melarikan diri. Tidak perlu bicara omong kosong dengan mereka. Jika Anda benar-benar tidak dapat melarikan diri, laporkan nama saya. Ingat, kecuali benar-benar diperlukan, jangan ungkapkan identitas kami. Mendengar ini, Luan mengangguk dan berkata, Oke. Hati-hati, kata Ning Ji sambil melihat Luan memasuki arai teleportasi dan menghilang dari istana. Arai teleportasi ditutup, hanya menyisakan Ning Ji dan Jiang Xiao di istana. Jiang Xiao sangat khawatir. Bagaimanapun, mereka akan pergi ke sungai bintang surgawi, dan mereka baru saja bertemu dengan ahli alam raja surgawi di planet ini. Dia bertanya pada Ning Ji, Apakah kamu benar-benar akan baik-baik saja? Ning Ji menoleh untuk melihat Jiang Xiao, berpikir bahwa dia mengkhawatirkan bonekanya. Bagaimanapun, Jiang Xiao telah mengirim Cusing berkali-kali tanpa ragu-ragu, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak memiliki perasaan khusus terhadap pria ini. Namun, bahkan sebuah mainan pun harus disayangi, apalagi boneka raja surgawi. Dia menghiburnya dan berkata, Jangan khawatir. Perhatian semua orang sekarang tertuju pada perang. Tidak akan terjadi apa-apa. Jiang Xiao mengangguk, tapi dia masih khawatir. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Di sebuah planet di sungai bintang surgawi. Arai teleportasi tiba-tiba menyala di permukaan planet ini. Setelah itu, sesosok tubuh keluar. Terlebih lagi, sosok itu tidak tinggal di bawah tanah dan segera berpindah. Tidak butuh waktu lama bagi sosok itu untuk keluar dari tanah dan mencapai permukaan. Bang! Sebuah celah berukuran sedang muncul di tanah, dan orang yang berdiri di tanah tidak lain adalah Luan. Berdiri di planet yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya, hal pertama yang dilakukan Luan adalah mengamati. Sejauh mata memandang, tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya bebatuan. Apalagi bebatuan di sini berbeda. Tidak banyak debu di bebatuan, dan kalaupun ada, itu adalah kerikil. Lebih tepatnya, itu adalah bebatuan kecil. Dan keadaan permukaan planet ini membuat bebatuan di sini sangat keras. Luan menatap ke langit. Planet ini tidak sepenuhnya gelap, namun cahayanya juga tidak terlalu terang. Warnanya hanya putih-pucat, seperti cahaya putih saat fajar di planet angkasa. Tidak hanya itu, planet yang terlihat dengan mata telanjang yang tergantung tinggi di langit, jika tebakannya benar, pastilah bintang sekte. Warnanya putih dingin. Sebaliknya, planet ini sangat dingin. Tingkat dinginnya sangat dingin, sehingga bahkan guru surgawi tingkat 8 tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa tarikan napas, apalagi orang normal. Hanya kekuatan Raja Surgawi yang bisa menahan hawa dingin yang mengerikan di luar dan melindungi diri sendiri. Dengan kata lain, bahkan seorang Raja Surgawi harus melepaskan sejumlah kekuatan tertentu untuk melawan hawa dingin, menggunakan konsumsi kekuatan sebagai ganti stabilitas tubuh. Jika seseorang tidak melepaskan kekuatannya dan hanya berdiri di planet seperti ini, bahkan Raja Surgawi pun akan merasa sangat dingin dan tak tertahankan. Tentu saja, hawa dingin seperti ini bukanlah ancaman bagi Luan. Luan dapat dengan jelas merasakan perubahan suhu. Dia jelas bisa merasakan dinginnya di sini, tapi itu saja. Itu tidak akan membahayakan tubuhnya. Saat dia mengamati, Luan mengeluarkan topeng dari cincinnya dan memakainya. Luan sudah menghafal koordinat spasial tempat ini. Dia melihat ke langit dan tidak melihat planet lain selain bintang sekte, jadi dia melihat ke bawah ke kakinya. Sebenarnya saat dia terbang dari bawah tanah, dia bisa dengan jelas merasakan kerasnya bebatuan tersebut. Harus dikatakan bahwa mereka sangat sulit. Sebagian besar batuan di planet ini akan sangat rapuh dalam kondisi dingin seperti itu, namun batuan di sini masih sangat keras. Bahkan kekuatan Raja Surgawi pun akan kesulitan menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Di hard rock jenis ini, indera normal akan sangat terbatas, termasuk kekuatan kematian. Jika Luan menggunakan udara dingin dari deep ice untuk merasakan sesuatu, itu akan memperkuat inderanya, tapi di planet ini, dia bisa bertemu dengan orang-orang ras roh kapan saja, jadi Luan tidak berani melakukannya. Tapi, mencari pecahan di planet seperti ini akan lebih sulit daripada mencari jarum ditumpukan jerami. Selain hal-hal lain, Luan sudah bisa merasakan aura planet ini dan memastikan bahwa planet itu sangat besar. Tidak apa-apa jika pecahannya lebih besar, tapi jika ukurannya tidak sebesar kepalan tangan, akan sangat sulit menemukannya. Tapi bagaimanapun juga, karena dia sudah berada di planet yang berhubungan dengan 90 ribu tahun yang lalu, Luan tidak bisa hanya duduk diam karena kesulitan tersebut. Dia tidak berani melepaskan energi gelap dalam jumlah besar untuk merasakan aura planet. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa terbang di permukaan dan perlahan mengamati situasi planet untuk menemukan petunjuk. 4058 Sungai Bintang Surgawi, di luar aliran tanpa cahaya Di alam semesta yang awalnya gelap gulita, kini ada cahaya yang sangat menyelaukan. Cahayanya beraneka warna dan sangat terang. Selain itu, ia terus-menerus berputar dari dalam ke luar. Pemandangan ini pada akhirnya akan menyebar ke bintang-bintang lain, dan di mata manusia dan binatang aneh ini, mereka akan melihat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di udara. Itu sangat mempesona. Sudah lama sekali sejak pertempuran antara 170 ahli panggung Raja Surgawi dimulai, dan medan perang dengan cepat berubah dari yang kecil menjadi yang sangat luas. Bagaimanapun, alam semesta tidak terbatas. Tidak peduli berapa lama para ahli panggung Raja Surgawi ini bertarung, mustahil bagi mereka untuk bertarung dari tepi satu aliran bintang ke tepi aliran bintang lainnya. Belum lagi melintasi aliran bintang, bahkan sepersepuluhnya pun mustahil. Jarak antara aliran bintang setidaknya sepuluh kali lebih besar dari aliran bintang itu sendiri. Pertempuran kacau terus berlanjut hingga sekarang, dan itu sudah sangat intens. Namun, yang mengejutkan adalah pertarungan antara para ahli panggung Raja Surgawi masih sangat tertib. Setiap tim sangat emosional dan tidak menjadi kacau karena kelanjutan pertarungan. Untuk klan teratas dari Spirit Race, hampir setiap klan bertarung menurut tim mereka masing-masing. Sedangkan untuk klan Hachiko, mereka masih bertarung sesuai susunan tim asli. Selama pertempuran antara para ahli panggung Raja Surgawi, sebagian besar dari mereka sedang menyelidiki di awal. Kecuali jika itu adalah kapten klan Hachiko dan pemimpin klan teratas, orang-orang ini sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka berani bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Namun, pertarungan secara keseluruhan masih terfokus pada penyelidikan dan pertahanan. Bagaimanapun, kedua belah pihak tidak memiliki pemahaman yang mendalam satu sama lain, terutama klan Hachiko, yang hampir tidak tahu apa-apa tentang kemampuan klan teratas. Mereka harus mengetahui latar belakang pihak lain sebelum mereka bisa bertarung. Setelah mengetahui beberapa kemampuan pihak lain, pertempuran menjadi lebih intens, dan sudah banyak orang yang terluka parah. Namun, terlihat jelas bahwa kedua belah pihak tidak berniat bertarung sampai akhir, sehingga mereka yang terluka parah segera terlindungi dan mundur. Mereka yang terluka parah bahkan dikirim terbang dari medan perang kembali ke markasnya. Di medan perang, pertarungan antara Fuheng dan Lu Chuchen berlanjut. Berbeda dengan seluruh medan perang, keduanya bertarung sendirian dari awal hingga akhir, dan tidak ada yang mengganggu mereka. Bukan karena tidak ada seorang pun di medan perang yang bisa bertarung dengan mereka berdua. Banyak orang yang tidak lebih lemah dari mereka berdua, tapi mereka memang lebih lemah dari mereka berdua. Lebih penting lagi, orang-orang ini harus menangani medan perang yang berbeda. Hanya dua orang ini yang cukup untuk bertarung sendirian. Ledakan Dengan ledakan yang keras, warna merah darah dan air surgawi meledak di alam semesta yang luas pada saat yang bersamaan, memancar ke segala arah. Keduanya terlempar jauh karena ledakan. Mereka berhenti dan saling memandang dari jauh. Fuheng menarik napas dalam-dalam dan bahkan terengah-engah. Matanya menjadi sangat serius, karena musuh ini memang sangat kuat. Bukan karena Fuheng sudah lama tidak bertarung. Sebaliknya, untuk mempersiapkan perang, ia sering melatih kemampuan tempurnya, tidak membiarkan dirinya mundur. Fuheng berani mengatakan bahwa di seluruh klan Fuh, hanya pemimpin klan Fuyang dan wakil pemimpin klan Fuyang yang mampu menjatuhkannya. Tidak ada orang lain yang bisa menang melawannya, dan dia akan mampu menang melawan orang lain. Dengan kata lain, dia adalah orang terkuat ketiga di klan Fuh. Namun, ia harus mengakui bahwa lawan di depannya membuatnya merasa sangat tertekan. Seperti yang diharapkan dari klan teratas dari Rasroh, klan Lu benar-benar kuat. Dan sampai sekarang, dia pada dasarnya telah mengetahui perbedaan kemampuan klan Lu dari Rasroh pada umumnya. Klan Lu ini mampu memampatkan kekuatan kematian ke dalam area yang sangat kecil, memungkinkannya meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Sama seperti Heavy Earth Colossus yang terluka para oleh titik cahaya berwarna merah darah, ini karena kekuatan yang dikompresi mampu meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Namun, Fuheng jelas bukan seseorang yang hanya melihat penampilan. Di permukaan, sepertinya mereka memiliki kemampuan untuk menekan kekuatan kematian, namun kenyataannya, mereka memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk mengendalikan kekuatan kematian. Kemampuan individu Spirit Rache ini untuk mengendalikan kekuatan kematian jauh lebih halus dan mendalam dibandingkan individu Spirit Rache lainnya pada tingkat kultivasi yang sama. Inilah perbedaan terbesar antara mereka dan klan lainnya. Ini sepertinya bukan sesuatu yang istimewa, dan tidak semenarik kemampuan klan Spirit Rache lainnya. Namun, semakin besar kemampuan ini dikaitkan dengan kekuatannya sendiri, semakin kuat pula kemampuannya. Sebab, peningkatan ini bukan peningkatan satu per satu, melainkan peningkatan menyeluruh. Misalnya, dalam pertarungan barusan, orang ini tidak hanya mampu menekan kekuatan kematian secara ekstrim, tetapi juga menyebarkannya secara ekstrim. Kisaran kendalinya telah mencapai tingkat yang belum pernah dilihat Fuheng sebelumnya, dan dia bahkan mampu dengan paksa memblokir kabut membingungkan air surgawi yang telah dia lepaskan. Setiap gerakan individu Rache ini lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatan yang ada di mana-mana semacam ini membuat Fuheng tidak mungkin menemukan celah apapun. Pada saat yang sama, di mata Lucu Chen, individu klan Fu di depannya juga sangat kuat. Dia akhirnya merasakan kekuatan kabut membingungkan air surgawi klan Fu. Dalam pertarungan antara Lucu Chen dan Fuheng, semakin sulit baginya untuk menemukan kelemahan lawannya. Jika dia membubarkan kekuatan kabut membingungkan air surgawi, kabut membingungkan air surgawi akan tetap sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat kendalinya atas kekuatan kematian, kabut tetaplah zat yang sangat kecil. Begitu bersentuhan dengan kabut, ia akan dengan cepat melarutkan kekuatan kematian, menyebabkannya lepas dari kendalinya dan bahkan kehilangan efeknya. Meskipun kabut membingungkan air surgawi milik lawannya masih tidak dapat dikendalikan setelah menyatu dengan kekuatan kematian, ini berarti bahwa dia tidak akan mampu mencapai terobosan dalam seni roh skala besar. Dia tidak mampu mencapai terobosan dalam spirit arts skala besar, namun dia juga tidak mampu mencapai terobosan dalam spirit arts skala kecil. Alasan terbesarnya adalah jarak. Benar sekali, keduanya sudah sangat berjauhan dari awal hingga akhir. Spirit arts dengan target tunggal berarti area efeknya akan sangat kecil, dan ketika area efeknya kecil, akan sangat mudah untuk dihindari. Individu klanfu ini tidak perlu melakukan serangan langsung dan dapat mengandalkan kecepatannya untuk menghindarinya, membuatnya membuang-buang energinya. Dan alasan mengapa mereka berada begitu jauh adalah karena lucu Chen tidak berani mengambil inisiatif untuk mendekati Fuheng. Begitu dia menutup jarak, kekuatan kabut membingungkan air surgawi klanfu tidak akan mudah untuk diatasi. Kekuatan pelarutan yang ekstrim, kemampuan kabut membingungkan air surgawi untuk mengalihkan dan mempengaruhi keseimbangan seseorang, dan ilusi yang paling menakutkan. Bahkan lucu Chen tidak berani menantangnya dengan enteng. Dia tidak punya cara bertarung dari jarak jauh, tapi dia tidak berani bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Bahkan Dewa Iblis, klanfu, tidak takut pada mereka. Ini adalah bagian air surgawi klanfu yang tak terduga. Namun Fuheng tidak berani mengambil inisiatif untuk menutup jarak karena ia yakin individu spirit Rache tersebut masih memiliki kartu truf yang belum ia gunakan. Fuheng melihat ke seluruh medan perang. 90 orang melawan 80 orang, klan Hachiko tidak memiliki keuntungan yang jelas. Bahkan jika mereka melakukannya, itu hanya keuntungan yang sangat kecil. Itu saja, tidak mungkin mengandalkan keunggulan ini untuk mengalahkan atau bahkan melenyapkan musuh sepenuhnya kecuali mereka bertarung sampai mati. Namun, ini bukanlah perintah dari atasan. Perintah para petinggi adalah mengusir musuh saja dan tidak menimbulkan terlalu banyak korban jiwa. Mereka juga tidak boleh mengejar musuh tanpa henti. Namun, prasyaratnya adalah musuh harus mundur terlebih dahulu. Mereka tidak dapat mundur sebelum musuh mundur. Jika musuh benar-benar tidak mundur, maka mereka akan bertempur sampai akhir. Di sisi lain, Lu Chuchen juga mengamati situasinya. Perintah para petinggi adalah mundur setelah bertukar serangan dengan musuh dan tidak menimbulkan terlalu banyak korban jiwa. Tujuannya adalah untuk membuat musuh menganggap tinggi bintang tanpa cahaya dan memungkinkan klan Hachiko mempercepat penjelajahan mereka terhadap bintang tanpa cahaya. Sederhananya, perintah dari petinggi adalah mundur setelah pertempuran akan berakhir dan tidak melanjutkan pertempuran. Sejujurnya, Lu Chuchen sedikit terbawa suasana. Dia sangat ingin bertarung sampai akhir dengan anggota klan Fu ini. Dia tahu lawannya pasti punya banyak kartu truf di lengan bajunya. Menyelidikinya secara membabi buta tidak akan memuaskan. Namun, Lu Chuchen tidak bisa terbawa suasana. Untuk seseorang di wilayahnya, dia perlu menjaga rasionalitasnya setiap saat. Pada akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan keinginannya untuk terus bertarung. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Kemudian, di mata Fu Heng, orang ini tiba-tiba menyerbu ke langit, menyebabkan mata Fu Heng bergetar. Apa yang dia lakukan? Pada jarak ini, mustahil baginya untuk melancarkan serangan apapun. Fu Heng sangat yakin akan hal ini. Dengan kata lain, lawannya tidak mau melancarkan serangan. Sebaliknya, dia ingin melakukan hal lain. Misalnya, memberi perintah ke seluruh medan perang. Fu Heng tidak melakukan apapun. Setelah terbang dalam jarak tertentu, Lu Chuchen benar-benar mulai bergerak. Dia mengangkat tangannya ke atas kepalanya. Seketika, cahaya besar berwarna merah darah muncul di atas telapak tangannya dan dengan cepat menyebar keluar. Ledakan. Cahaya merah darah menyebar ke seluruh medan perang, menyebabkan semua individu spirit Rache gemetar. 4059 Saat cahaya merah darah menyebar di udara, semua anggota Rasroh di medan perang dapat melihatnya dengan jelas. Ini bukanlah penyebaran yang sederhana, tapi titik cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Ini jelas bukan situasi yang normal. Semua orang dari Rasroh tahu bahwa lampu merah darah ini hanya mewakili satu perintah mundur. Pada titik ini, para penggarap Rasroh di alam Raja Surgawi telah mengeluarkan banyak energi, dan banyak dari mereka terluka. Jika mereka terus bertarung, mereka mungkin akan terpaksa menggunakan kekuatan dan kartu truf mereka yang sebenarnya. Ini bukanlah situasi yang seharusnya terjadi dalam bentrokan pertama antara dua penggarap realam Raja Surgawi. Mundur sekarang memang merupakan pilihan bijak, dan semua orang menghela nafas lega. Kedua belah pihak di medan perang masing-masing memiliki komandannya sendiri. Untuk perlombaan roh, tidak diragukan lagi itu adalah lucu Chen. Setelah menerima perintah, orang-orang spirit Rache segera mundur tanpa ragu-ragu. Saat ini, mereka berimbang. Akan sulit untuk mengalahkan lawan mereka, tetapi akan mudah untuk melarikan diri. Segera, kenam klan semuanya mundur, menyerah untuk melawan dan mundur. Karena mundurnya terlalu mendadak, klan Hachiko yang sudah lama bertarung tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres dan agak terkejut. Namun, anggota klan Hachiko tidaklah bodoh. Mereka segera memahami bahwa pihak lain sedang mundur. Adapun klan Hachiko, mereka tidak membutuhkan perintah Fu Heng. Tentu saja, bukan karena mereka tidak mau mendengarkan perintah Fu Heng, tetapi mereka sudah mengambil keputusan sebelum datang ke sini. Kecuali mereka memiliki keuntungan besar, mereka tidak akan menghalangi mundurnya musuh. Seperti yang diharapkan, meskipun Fu Heng tidak memberi perintah, klan Hachiko diam-diam melakukannya. Meskipun mereka tampaknya mengejar orang-orang rasroh tanpa henti, mereka tidak menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya untuk menghentikan mereka pergi. Dengan sangat cepat, orang-orang rasroh melarikan diri ke dalam kegelapan, hanya menyisakan anggota klan Hachiko yang tidak terlalu jauh dari tepi aliran bintang tanpa cahaya. Melihat semua orang dari rasroh pergi, Fu Heng mengangkat lengannya, dan seberkas cahaya melesat ke langit. Saat tim yang tersebar melihat pancaran cahaya ini, mereka langsung terbang. Segera, semua anggota klan Hachiko di medan perang telah berkumpul. Selain beberapa orang yang telah kembali ke markas, semua orang di medan perang juga hadir. Selain itu, tidak ada seorang pun yang menderita luka fatal atau permanen. Meskipun energi kematian telah meresap ke dalam tubuh banyak klan teratas, bukanlah masalah besar membiarkan permaisuri abadi mengurusnya. Menurut keputusan awal, setiap klan akan meninggalkan dua orang yang tidak terluka untuk menunggu di sini, kalau-kalau musuh tiba-tiba berbalik. Kata Fu Heng. Kapten dari tujuh klan menganggup dan dengan cepat memutuskan calon mereka. Orang-orang lainnya segera berteleportasi menjauh dari alam semesta yang luas ini. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Sungai Skistar, markas besar pasukan sekutu. Selain 16 penggarap panggung Raja Surgawi yang tetap tinggal di arus bintang cahaya absolut, para penggarap panggung Raja Surgawi lainnya semuanya telah kembali, dan mereka semua telah tiba di tingkat tertinggi ruang diskusi. Kepala klan Hachiko dan Panglima Garis Depan berdiri menyambut mereka. Mereka sangat prihatin terhadap semua orang yang ikut serta dalam perang. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan nyata pertama antara para penggarap alam Raja Surgawi dari kedua belah pihak. Itu sangat berarti, dan semua orang telah berkontribusi besar. Namun, mereka tidak bisa berkata banyak di saat seperti ini. Orang-orang ini pergi ke lantai bawah ruang pertemuan untuk mengobati luka mereka. Mereka juga meminta permaisuri abadi untuk membantu mereka mengeluarkan energi kematian dari tubuh mereka. Namun kapten masing-masing tim tetap tinggal untuk menyelesaikan pertemuan terlebih dahulu. Kapten klan Hachiko berbicara satu demi satu, menjelaskan secara singkat situasi tim masing-masing. Karena ada orang-orang dari setiap klan di setiap tim, belum terlambat untuk menanyakan detailnya kepada orang-orang mereka sendiri setelah pertemuan. Setelah delapan kapten selesai berbicara, selanjutnya adalah analisis pertempuran dan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Saya pikir pasukan alam surga dari Rasroh tidak akan terus menyerang di galaksi kita. Tidak akan lama sebelum mereka semua mundur. Kepala klan Li, Li Bei Feng, mengerutkan kening dan berkata, setelah pertempuran dengan alam Raja Surgawi, pertempuran ini harus dihentikan. Kita dapat mengingat kembali tim yang dikirim ke spirit galaksi, dan mereka tidak perlu berpindah lagi. Semua orang menganggup ketika mendengar ini. Memang benar, setelah ahli alam Raja Surgawi mengambil tindakan, pertempuran antara ahli alam surga tidak akan ada artinya. Ada dua arti terbesar dari pertempuran ini bagi kita. Yang pertama adalah untuk memastikan apakah kekuatan alam Raja Surgawi pihak lain jauh lebih lemah dari kita, terlepas dari siapa yang lebih baik atau lebih buruk, lanjut Li Bei Feng. Yang kedua adalah memastikan jumlah klan teratas di sisi lain. Hanya ada enam klan. Di sampingnya, kepala klan Li, Li Jue Xing, mengangguk setuju dan berkata, meskipun ada enam klan, bukan berarti hanya ada enam, tapi kemungkinan hanya ada enam sangat tinggi. Sebelumnya, kami mengira klan Lu adalah klan terkuat di antara klan teratas, dan pertempuran ini dipimpin oleh orang-orang klan Lu. Sepertinya dugaan kami tidak salah. Bahkan klan Lu telah mengambil tindakan, jadi pada dasarnya tidak ada klan teratas lainnya yang bersembunyi. Memang hanya ada enam marga, kecuali ada klan yang lebih kuat dari klan Lu, tapi menurut saya kemungkinannya sangat rendah. Semua orang di ruang pertemuan mengangguk setuju. Tidak ada gunanya menyembunyikan klan teratas lagi. Terlebih lagi, pertempuran ini adalah pertarungan pertama antara ahli alam Raja Surgawi. Tidak mungkin bagi spirit Rache untuk memiliki kepercayaan diri dan persembunyian seperti itu. Namun, apakah kita tahu nama keluarga spesifik masing-masing klan? Li Bei Feng bertanya. Delapan kapten yang pergi ke medan perang menggelengkan kepala. Fu Heng berkata, selain klan Lu, yang telah terungkap, pihak lain tidak melaporkan nama mereka. Dalam hal ini, kami hanya dapat mengklasifikasikannya untuk sementara berdasarkan karakteristiknya, kata Li Bei Feng. Ceritakan kepada kami secara detail tentang kemampuan masing-masing klan. Oke, Fu Heng menganggup dan berkata, Pertama, klan Lu. Kemampuan mereka untuk mengendalikan kekuatan kematian jelas lebih kuat daripada klan lainnya. Ini melibatkan fondasi mereka, menyebabkan mereka lebih mahir dalam menggunakan kekuatan kematian di hampir semua aspek. Daripada klan lainnya, dalam pertarungan ini, performa lawan yang paling jelas adalah kompresi kekuatan kematian. Mereka bahkan dapat menambahkan perubahan setelah mengompresinya hingga batasnya, seperti memutar atau memutar roda, sehingga menghasilkan kekuatan dan ledakan yang lebih besar. Namun, menurutku klan Lu tidak hanya memiliki kemampuan ini. Kemungkinan besar mereka menyembunyikan metode lain. Itu sebuah metode, bukan kartu truf. Setelah mendengar kata-kata Fu Heng, mereka yang berada di aula pertemuan yang tidak pergi ke medan perang mengerti apa yang dimaksud Fu Heng. Menyembunyikan kartu truf adalah sebuah langkah, tetapi metode adalah jenis gerakan. Itu untuk menyembunyikan kemampuan tertentu. Ini seperti bagaimana Tian Sui hanya menunjukkan batas kemampuan melautkannya dan menyembunyikan kemampuan ilusinya. Jelas sekali bahwa Fu Heng mempunyai pendapat yang tinggi terhadap klan Lu. Setelah klan kedua memasuki alam dewa iblis, mata mereka akan memancarkan cahaya berwarna merah darah mirip bunga. Apalagi mereka memiliki kemampuan khusus yaitu berbentuk bunga. Sebagai perbandingan, bunga ini bentuknya seperti bunga krisan, namun lebih panjang dibandingkan kelopak bunga krisan. Dilihat dari perbandingannya, setidaknya tiga kali lebih panjang dari kelopak bunga krisan. Fu Heng berkata, kekuatan dan ketangguhan bunga ini sangat kuat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan mantra roh biasa. Ia memiliki kemampuan kontrol yang kuat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyerang. Setiap kelopak dapat memiliki kekuatan serangan khusus, dan itu tidak unik. Hal ini dapat menghasilkan banyak perubahan. Setelah klan ketiga memasuki alam dewa iblis, mata mereka akan memancarkan warna merah darah seperti awan. Kekuatan kematian mereka dapat diubah menjadi kabut, yang membuat kekuatan kematian menjadi lebih tipis dan memiliki dampak yang lebih besar di medan perang, kata Fu Heng. Klan ini pandai dalam serangan Divine Sense, tapi selain itu, mereka belum menunjukkan banyak kekuatan mereka. Mungkin saja mereka belum menciptakan peluang yang cocok untuk melepaskan kemampuan mereka di medan perang. Diperlukan lebih banyak informasi untuk mendukung kemampuan khusus mereka. Setelah klan keempat memasuki alam dewa iblis, mata mereka akan memancarkan polihedron yang terlihat seperti bola bersulam, dan bisa berputar. Klan ini sangat pandai menggunakan pesona. Kecepatan melepaskan pesona jauh lebih cepat daripada klan lain, dan lebih stabil. Setelah klan kelima memasuki alam dewa iblis, dua tubuh cahaya akan muncul berdampingan di mata mereka. Setelah klan ke enam memasuki alam dewa iblis, cahaya merah darah oval tipis akan muncul dari atas ke bawah, yang agak mirip dengan mata beberapa binatang aneh. Namun, kedua klan ini belum menggunakan mantra roh khusus, jadi kami tidak mengetahui kemampuan apa yang dimiliki kedua klan ini untuk saat ini. 4060 Fu Heng terus berbagi informasi tentang enam klan tingkat atas dari ras roh, termasuk perubahan matanya dan karakteristik kekuatannya setelah memasuki alam dewa iblis. Mengetahui hal-hal ini sangat penting bagi perang dan klan Hachiko. Meskipun ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi selama perang, itu jauh lebih baik daripada apa yang diharapkan oleh delapan klan kuno untuk diketahui saat ini tanpa membayar harga apapun. Mampu memperoleh informasi ini berarti klan Hachiko tidak lagi mengabaikan klan tingkat atas dari ras roh. Klan tingkat atas tidak lagi tersembunyi dalam kegelapan. Sekarang, kedua belah pihak berdiri di tempat terbuka. Adapun nama keluarga, itu hanyalah nama kode. Sebelum mereka mengetahuinya, mereka bisa menggunakan A, B, C, dan D untuk menggantikannya. Setelah mengetahui klan tingkat atas, langkah selanjutnya adalah berdiskusi dan mencari tahu apa yang ingin mereka lakukan di aliran ultralight. Gao Yu yang memandang Fu Heng dan bertanya, saat kamu bertarung dengan klan Lu, apakah kamu mendapatkan sesuatu dari mereka? Apa yang ingin mereka lakukan di ultralight stream? Aku sudah mencobanya, tapi mereka tidak mengatakan apa-apa, kata Fu Heng sambil menatap Gao Yu yang. Tujuh kapten lainnya juga menggelengkan kepala. Faktanya, tidak ada seorang pun yang mengungkapkan niat mereka terhadap aliran ultralight, yang berarti bahwa tujuan klan tingkat atas masih menjadi misteri. Tapi bagaimanapun juga, tujuan mereka pasti berada di aliran ultralight, yang merupakan bagian dalam yang tidak dapat diakses. Ini seharusnya benar, kata Gao Yu yang. Tidak peduli apa yang mereka inginkan, selama itu adalah sesuatu yang ingin mereka lakukan, kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil, apalagi sesuatu yang menjadi milik sungai bintang surgawi. Fakta bahwa Rasroh dapat mengirim begitu banyak penggarap alam raja surgawi untuk bertarung menunjukkan bahwa aliran ultralight sangat penting. Mereka tidak akan membiarkannya sampai mereka pulih. Jadi kita harus mencari tahu apa yang ada di ultralight stream secepat mungkin dan menghilangkannya. Semua orang mengangguk setuju. Fu Yu tidak mengajukan keberatan apapun. Menurut pendapat Fu Yu, tidak peduli apa yang dilakukan klan tingkat atas dari spirit Rache, aliran ultralight jelas merupakan prioritas utama mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan menggunakan pertempuran ketiga sebagai kedok. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Tapi karena ini, klan Hachiko akan sangat mementingkan aliran ultralight terlepas dari apakah mereka bertarung dalam pertempuran ini atau tidak. Mengapa klan tingkat atas bersikeras untuk berperang dalam pertempuran ini? Akan baik-baik saja jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, tapi mundur di tengah pertempuran jelas merupakan hal yang tidak normal. Tujuan terbesar mereka mungkin adalah membuat klan Hachiko mengambil tindakan melawan Extinction Star Stream sesegera mungkin, tapi Fu Yu tidak yakin mengapa. Ada dua kemungkinan dalam pikirannya. Yang pertama adalah Extinction Stream sangat berbahaya. Bertindak gegabu bisa menimbulkan kerugian besar bagi klan Hachiko. Kedua, klan teratas ingin menggunakan klan Hachiko untuk menemukan cara memasuki aliran ultralight. Jika mereka tidak bertarung dalam pertempuran ini, kemungkinan besar klan Hachiko akan menyerah setelah upaya sederhana untuk memasuki aliran ultralight meskipun mereka menghargai aliran ultralight. Ini kemungkinan besar bukan situasi yang ingin dilihat oleh klan teratas. Tentu saja, mungkin juga dia mendapatkan kedua goal tersebut. Lightless Stream adalah rawa yang bisa menyeret klan Hachiko ke dalamnya. Karena Gao Yu yang ingin mengetahui situasinya sesegera mungkin, Fu Yu tidak akan menghentikannya. Dia juga ingin mengetahui rahasia aliran ultralight sesegera mungkin. Jika klan Hachiko adalah orang pertama yang menemukannya, maka mereka akan mendapat keuntungan, dan itu belum tentu berarti buruk. Karena itu masalahnya, mari fokus pada ultralight stream. Fu Yang membuka mulutnya dan berkata dengan serius, setiap klan akan mengirim orang untuk menyelidiki dan menemukan cara untuk memasuki aliran ultralight. Saat itu, empat klan besar tidak memiliki kemampuan ini, dan ras roh tidak. Artinya atribut mereka terbatas, namun bukan berarti kita tidak memiliki kemampuan tersebut. Oke, ketujuh pemimpin klan semuanya mengangguk, setuju dengan sudut pandang Fu Yang. Kemudian, setelah pertempuran ini, kita akan menyiapkan pertahanan secara keseluruhan. Fu Yang berkata, klan-klan teratas telah mengambil tindakan. Tujuan sebenarnya dari perlombaan roh sudah ada di meja. Itu semua demi rahasia 90 ribu tahun, jadi kemungkinan besar mereka tidak akan mencoba menyembunyikan apapun lagi. Kemungkinan besar jumlah penggarap alam langit akan berkurang secara bertahap, dan jumlah penggarap alam langit akan meningkat. Kita perlu melakukan perubahan pada situasi secara keseluruhan. Tidak, menurutku tidak. Saat Fu Yang selesai berbicara, sebuah suara terdengar, menyebabkan hati semua orang menegang. Suara ini tidak datang dari klan lain, tetapi dari dalam klan Fu, tepat di sebelah Fu Yang. Benar, pembicaranya adalah Fu Yu. Ultralight Stream memang sangat penting, namun bukan satu-satunya aliran yang penting. Fu Yu berkata dengan serius, jika rahasia 90 ribu tahun hanya tersembunyi di dalam aliran ultralight, Ras Roh bahkan tidak perlu memulai perang ini. Aliran ultralight sama sekali tidak memiliki kehidupan, dan klan teratas tidak akan ditemukan bahkan jika mereka masuk. Mereka bisa terus menjelajah secara rahasia, jadi mengapa mereka harus memulai perang dan memperingatkan musuh. Diinterogasi oleh putrinya, Fu Yang sama sekali tidak sedih. Sebaliknya, dia sangat senang, dan dia dengan serius mempertimbangkan perkataan putrinya. Memang benar demikian. Jika itu hanya aliran ultralight, tidak perlu memulai perang. Ini berarti rahasia 90 ribu tahun melibatkan banyak bintang dan lapisan, dan mereka harus menggunakan perang untuk menyembunyikannya. Klan lain juga setuju dengan perkataan Fu Yu. Li Bei Feng berkata, Tuan Muda Fu benar, tetapi ada satu hal yang saya tidak mengerti, dan saya berharap Tuan Muda Fu dapat memberi saya beberapa petunjuk. Semua orang memandang Li Bei Feng. Seseorang dengan status Li Bei Feng sebenarnya berbicara dengan sangat sopan kepada Fu Yu, sepenuhnya memperlakukan Fu Yu sebagai Raja Surgawi dan Komandan Garis Depan. Ini mengejutkan sekaligus tidak mengejutkan. Tolong bicara, pemimpin klan Li, kata Fu Yu. Bagaimana kamu tahu tentang aliran ultralight? Li Bei Feng tidak berbahasa basi, dan dia langsung bertanya, Bagaimana kamu tahu bahwa spirit Rache menyerang aliran ultralight? Begitu dia mengatakan ini, semua orang di aula terkejut, dan mereka segera melihat ke arah Fu Yu. Memang benar, informasi tentang ultralight stream telah disediakan oleh Fu Yu. Jika Fu Yu tidak memberitahu mereka, mereka pasti tidak akan pergi ke aliran ultralight, dan pertempuran ini tidak akan terjadi, jadi mereka tidak akan mendapatkan apapun setelahnya. Mereka memperoleh banyak hal dari pertempuran ini, tetapi mereka juga ingin tahu bagaimana Fu Yu bisa mengetahui informasi penting seperti itu. Pergerakan rasroh di aliran ultralight seharusnya tidak diketahui, jadi bagaimana Fu Yu bisa tahu? Belum lagi tujuh klan, bahkan anggota klan Fu memandang pemimpin klan muda mereka dengan rasa ingin tahu. Mereka juga tidak tahu, Fu Yu tidak merasakan tekanan apapun saat menghadapi tatapan ragu semua orang, dan dia berkata dengan santai, Ini masalahku sendiri, jadi menurutku aku tidak perlu menjelaskannya kepada semua orang. Petik 2 Petik 2 Fu Yu langsung menolak menjawab, menyebabkan semua orang tercengang dan saling memandang. Li Bei Feng juga merasa sangat tidak berdaya saat mendengar jawaban ini. Sekalipun mereka bekerja sama selama masa perang, setiap klan masih memiliki rahasianya masing-masing, dan ini termasuk informasi. Mereka tidak akan berbagi segalanya. Klan Fu sudah memberikan banyak informasi penting, dan dibandingkan dengan klan lainnya, Fu Yu sebenarnya tidak perlu menjawab. Sebenarnya, Fu yang juga ingin menanyakan pertanyaan ini kepada putrinya, tetapi meskipun dia menginginkannya, itu akan terjadi setelah mereka kembali ke wilayah klan Fu, dan bukan di sini. Setelah isi penting pertemuan selesai, delapan kepala klan mengizinkan semua Raja Surgawi untuk pergi dan beristirahat, tetapi mereka tidak pergi karena pertempuran ini belum sepenuhnya berakhir. Berdasarkan perintah mereka, semua penggarap alam surga yang telah pergi ke galaksi roh telah mundur, dan menurut laporan dari berbagai penjuru sungai bintang surgawi, tidak ada lagi planet yang diserang, yang berarti para penggarap alam surga dari spirit Rache semuanya telah mundur dari medan perang. Pertarungan ketiga yang berlangsung selama 30 jam pada dasarnya telah berakhir. Di aula pertemuan, banyak orang menghela nafas lega, tetapi ekspresi mereka tetap serius. Jumlah kultifator alam surga yang tewas dalam pertempuran ketiga jauh lebih tinggi dibandingkan gabungan dua pertempuran sebelumnya. Meskipun para penggarap alam surga mereka sendiri telah berhasil menyerang galaksi roh dan membunuh banyak planet di sungai bintang surgawi, pihak mereka sendiri pasti menderita luka yang lebih serius. Menyerang galaksi roh telah melepaskan sebagian besar tekanan, tetapi tekanan yang tersisa akan membutuhkan waktu lama untuk hilang. Pada saat ini, Liu Wan, kepala klan Liu, angkat bicara dan berkata kepada tujuh kepala klan, haruskah kita segera mempublikasikan pertempuran antara Raja Surgawi. Jika kita mengusir klan teratas Raja Surgawi dari ras roh, itu akan sangat meningkatkan moral. Tujuh kepala klan mengangguk setuju. Fuyang berkata, tidak ada gunanya menyembunyikan informasi tentang klan teratas dari ras roh. Jika tidak, jika musuh mengumumkan berita pertempuran ini terlebih dahulu, itu akan membuat tentara sekutu berpikir bahwa kita telah kalah, dan itu akan terjadi. Pukulan yang lebih besar terhadap moral. Jika kita berinisiatif untuk mempublikasikannya dan mengungkap rahasia terakhir dari spirit Raja di hadapan tentara sekutu, itu memang akan sangat bermanfaat bagi kita. Masalah ini akan diserahkan kepada komandan di garis depan. Iya, delapan komandan di garis depan langsung menurut.